Seriusan deh, mereka bahkan salah nulis namanya sendiri. Ini ujian paling parah yang pernah ada. Hmm, pulpennya kenapa nih? Pasti tintanya habis. Dikocok bentar kali ya? Eh, pura-pura nggak terjadi apa-apa deh. Pake yang ini aja, ah. Ups. Eh, aku ambil dulu deh. Dapat. Nah, sampai mana tadi? Hah? Pulpennya kemana? Tadi kan di sini. Pasti ada di sekitar sini. Nih, padahal aku harus menilai ujian murid-muridku. Tunggu deh, ada lem tembak. Pas banget nih. Benda ini pasti berguna. Ambil cincin kayak gini, terus kasih lem deh. Lalu, tempel penghapus. Lalu, ambil lem tembak warna merah buat bikin huruf F. Lalu, biarkan mengeras. Bikin huruf A juga. Meski aku yakin sih jarang yang dapet nilai A, waktunya menilai ujian. Nilainya F. Kalau yang ini? Ah, wah, mengejutkan. Kerjaanku jadi cepet kelar nih. Kenapa gak kepikiran dari tadi sih? Selesai. Anak-anak, ini hasil ujian kalian. Apa-apaan? Pulpenku? Oh, pulpen ibu kok bisa ada di situ? Eh, gak tau. Kalian ini ya? Ini tuh hidenya Naomi. Hei, enak aja. Anak-anak nakal. Eh, tapi ibu masih punya cincin ini. Yaudahlah, lupakan aja. Harusnya ibu manjangin kuku nih. Warnanya cantik ya. Kita jadi belajar gak nih? Oh, iya. Hampir aja lupa. Gak apa-apa. Kami gak buru-buru kok. Ini hari pertama ibu ngajar. Kelihatan sih. Ambil pensilnya. Yuk, menggambar. Eh, gak perlu pensil dari ibu deh. Kami pake pensil kami aja. Motifnya lebih lucu. Eh, aku pake spidol aja deh. Uh, warnanya cantik juga. Mulai dengan bentuk hati yang imut. Hmm, gak banget deh. Ulang lagi ah. Dihapus dulu. Kok aku jadi kepikiran ide bagus ya? Pasti bakalan keren banget deh. Potong dikit penghapusnya. Terus dibentuk deh. Bikin beberapa bentuk berbeda. Lalu tekan di cat lukis kayak gini. Jadi kayak stempel deh. Lucu kan? Wow, lihat deh. Cantik banget. Udah kelar deh. Aku jadi punya waktu buat nyatok rambut. Senangnya. Wow, idenya oke juga. Kok aku gak kepikiran sih? Hmm, aku gak bisa motong tutup spidol ini. Ups. Duh, aku ceroboh banget sih. Beneran kacau nih. Eh, bentar deh. Kayaknya aku tahu harus ngapain. Pinjem catokannya dong. Hah? Oh, oke. Makasih. Aku masih butuh satu hal lagi. Foam kecil berbentuk kotak. Sempurna. Yuk dimulai. Saatnya mencetok foamnya. Terus taruh di atas tutup spidol dan tekan kelereng di atasnya. Jadi ada cekungan di foamnya. Terus potong sampai berbentuk kayak gini. Lanjut kasih lem. Aku udah bikin bentuk hati dari foam berglitter. Balu tutup spidol dengan foam yang sama biar jadi kayak gini. Wow, imutnya. Bikin bentuk lain, ah. Pulpen-pulpanku jadi bagus banget. Hey, Naomi. Apa? Lihat deh. Lihat apaan maksudmu. Pulpen-ku dong. Hah? Kok jadi gini? Sulit dipercaya. Hei, itu kan punya aku. Berasa glamor banget deh. Tapi kan aku yang bikin semuanya. Ah, gak percaya udah hari Senin lagi. Yoi. Di sini dingin banget. Iya ya. Semoga gak ada tes hari ini. Setuju. Lagian aku gak belajar. Oke, kelas saatnya ujian. Ya elah. Udah siap. Maksudmu ini. Mau tau cara bikinnya? Pertama, pasang kukunya. Kalau sudah terpasang kuat, tempel kertas berukuran sama persis di atasnya. Gampang kan? Aku punya semua jawabannya. Mantul. Mana contekanmu? Coba lihat ke situ tuh. Hah? Botol sodanya, neng. Tara. Lihat nih. Cerdas kan? Membuatnya juga gampang banget. Balikan aja. Dan tulis jawabannya di sini. Lalu kembalikan lagi. Brilian. Memang. Siap. Oh ya. Aku selalu siap. Wow. Saatnya membalikan botol. Itu dia. Saatnya buka contekan. Halo, teman. Tunggu sebentar. Waktunya habis. Hasil yang bagus. Nilaiku berapa? Nilaiku? Hebat banget. Kita berhasil. Asik. Inilah tantangan berikutnya. Kayaknya sih aku bisa. Atau enggak? Ngeselin banget. Lingkarannya belin. Coba lagi. Aku emang jago kan? Wah, lapar banget. Wah, lapar banget. Itu perut kamu. Aku enggak sarapan. Untung aku bawa ini. Halo, coklat. Apa-apaan ini, Emily? Kamu lupa peraturan kelas. Eh, kayaknya agak lupa. Balik lagi gambar lingkaran, deh. Makin keroncongan, nih. Enggak bisa konsentrasi. Tunggu sebentar. Pak guru lagi enggak lihat, kan? Aku punya rencana. Dan butuh yang berbentuk lingkaran. Lingkaran coklat kecil boleh juga. Saatnya berat, sih. Ayo kita mulai. Tampak bagus. Emily. Oh, gagal lagi. Berhasil lagi. Ini baru cerdas. Ah, aku mau. Aku kan juga lapar. Tunggu. Kotak rayonku. Nah, ini baru aksi keren. Saatnya makan sereal. Situasi aman. Oh, yeah. Jangan ragu-ragu, guys. Lezat. Berhasil. Mantap. Hei, kamu pintar juga? Mau. Makasih. Oh, tunggu. Hah? Lihat trik ini. Tuang serealnya di sini. Terus pakai lem untuk merekatkan. Yang kumaksud lem adalah susu. Keduanya sama-sama putih, kan? Gak ada yang bisa menghalangiku dan serealku. Bahkan aturan sekolah sekalipun. Ayo kita mulai pesta ini. Semoga pak guru gak lihat. Wow. Pintar juga. Ternyata kelas ini gak ngebosenin. Ada apa di belakang sana? Masih menggambar, pak. Oke. Hei, bagi dikit dong. Enak banget, kan? Yes, waktunya makan siang. Tentu aja sayuranku. Dan jangan lupa yang lainnya. Oh, tempat makan sama garpu kamu imut. Makasih. Aku gak sabar makan salan. Hmm, tunggu. Mendingan aku timbang dulu makanan ini. Pastiin makanan ini sesuai rencana dietku. Periksa dulu wortel ini. Ayo timbangan, cepetan. Oke, bagus. Hmm, enak banget. Renyah dan manis. Tapi wortelnya kecil banget. Gawat, ini bakal langsung bikin pinggang gemuk. Hah, kamu lagi apa? Aku mau olahraga. Aku harus membakar makan siang barusan. Hei, kamu ekstrim banget sih. Hei, kok tiba-tiba ada samsak? Tentu aja aku bawa dari rumah. Yuh, olahraganya cukup. Sekarang minum biar gak dehidrasi. Hmm, enak banget airnya. Tugasnya beres. Jadi sekarang aku bisa makan juga. Ya ampun. Lihat makanan yang kamu bawa. Bentar. Makan apa dulu ya? Ayam goreng, burger, soda. Makan ayam dulu aja. Stop! Kamu ngapain? Makanan ini gak sehat. Jangan makan ini. Buang! Tapi... Aku makan apa dong buat makan siang? Ini, mulai dengan wortel. Itu bagus buat kamu. Enak lho. Lihat, aku juga punya. Ini gak seenak ayam goreng. Wortel tuh enak, kan? Asyik, wortel. Enak dan banyak. Oh, sisa satu wortel di wadah. Kamu ngabisin semuanya. Ah, kamu jadi wortel raksasa. Aku kebanyakan makan wortel. Ups. Selfie. Cute banget nih. Semoga gak telat. Eh, omong-omong soal cute. Ada Kevin tuh. Ya ampun. Penampilanku gimana? Hai, Kevin. Sini, sini. Oh, kamu di sana. Aku udah nyariin kamu. Wow, dia ganteng abis. Aku sama dia pasti serasi. Kalau punya anak nanti namanya siapa ya? Siapapun namanya pasti cakep deh. Eh, kok gini sih? Ah, enggak kok. Salah paham aja. Tega banget. Aku cabut dulu ya. Eh, aku sendirian lagi nih. Hei, Alva. Lihat deh. Ini tuh lucu banget. Gak lucu tuh. Eh, kasar amat sih. Alva, kamu di sini tuh. Aku beliin es nih. Enggak, aku gak mau. Rasa coklat nih. Kesukaanmu. Gak mau. Pergi sana. Nanti meleleh lho. Oke, harus coba lagi. Soal Kevin. Oh, dia udah pergi. Eh. Hmm, stick es ini bakal berguna nih. Bikin lingkaran dari kertas. Lalu gambar wajah. Bikin emoji ketawa sambil nangis. Bagus kan? Terus bikin lingkaran kuning dan pink. Taruh di atas emoji-nya. Kali ini emoji bergambar hati. Cute banget kan? Lihat aja. Tambah dua lingkaran lagi. Bikin emoji lagi. Kali ini muka sedih kali ya. Oh, jangan sedih dong. Taruh lingkaran warna pink. Balik terus tempel stick es krimnya. Aku tuh cuma pengen bahagia. Apaan lagi? Kamu kelihatan kusut kayak gini nih. Jangan cemberut terus dong. Haha, lucu. Ini yang kurasakan. Aku tuh sayang kamu. Kamu kan bestia aku. Malu-maluin aja deh. Iya, aku tau. Tapi lucu kan? Iya sih. Maafin aku ya. Aku gak mau ambil Kevin kok. Bentar deh. Lihat tuh. Ya ampun. Kamu lucu banget. Dia bukan tipeku. Jadi kamu bikin sendiri. Apa kabar semua? Yuk senang-senang pake balon. Wah, bakalan keren nih. Dapat. Aku udah lama nungguin ini. Aku harus letusin balon ini. Aku peletus balon tercepat di sini. Sampai jumpa. Hai, Jasmine. Yuh, sulitnya. Eh, hai, Justin. Gagal lagi. Eh, sorry. Sini, kubantuin. Ada tekniknya nih. Aku jagonya niuk balon. Setuju kan? Untung deh. Aku ada sekotak balon. Eh, harusnya aku tutup mulut. Bakal butuh waktu lama nih. Lebih baik ku mulai deh. Aku mulai pusing. Tapi demi Jasmine, harus dicoba. Oh, pahlawanku. Aduh, aku gak sengaja. Ups. Badanku berasa gak enak. Tenang, akanku bantu. Mungkin bisa diletusin. Agak mendingan. Agak mendingan. Yuh, nyaris aja. Lihat. Banyak banget. Mau kamu apain sekarang? Aku tahu. Yuk kita tempel di plafon. Yes. Wah, keren. Tapi bentar doang. Oke, kita cari cara lain. Tunggu dulu. Kita pake aja double tape. Kuambilin sepotong. Dan ini balonnya. Tempel di sini. Lalu lepas bagian belakangnya. Oke, yuk dicobain. Kayaknya bakal berhasil nih. Balonnya tetap di atas. Yuk diikat pake pita. Itu lebih keren. Ide bagus. Sekarang sisanya nih. Satu hal lagi. Kita siap sekarang. Hah, kejutan. Wah, indahnya. Sulit dipercaya kalian bikin ini. Bu Guru jadi terharu. Makasih. Ya ampun. OMG. Kevin ganteng abis. Kamu ngapain sih? Dia cakep banget ya. Aku gak bisa berhenti merhatiin mukanya. Wow, liat yang satu ini. Oh tidak, pelajarannya mau mulai. Selamat pagi. Saatnya untuk tes. Ehem, Bu Guru? Ada apa, Betty? Naomi lagi ngeliatin cowok di ponselnya. Naomi? Letakkan ponselnya. Kamu harus fokus. Apa? Tapi itu kan Kevin. Gak adil. Kamu tega banget sih. Aku kan cuma berbuat bayi. Jangan khawatir, Bu Guru. Ada aku. Ibu selalu bisa mengandalkan, Bu Betty. Sampai mana tadi? Sulit dipercaya kamu setega itu. Hmm, mungkin liat sekilas aja. Jangan harap deh. Tapi mungkin dia lagi olahraga. Aduh, gak tahan. Aku mau liat si Kevin. Godaannya berat nih. Coba aja kalau berani. Ngintip dipercaya. Tunggu, aku ada ide. Deh, aku tahu harus ngapain. Ambil foto selfie. Taruh ponselku di sini. Lalu print foto selfie-nya. Gunting dan tempel di ponsel ini. Sejauh ini oke. Lihat ini, Betty. Apa? Enggak, gak akanku biarin. Bu Guru, darurat. Hah? Ada apa lagi? Semua baik-baik aja kok. Lihat deh, jelas banget kan? Ponselnya, dia main ponsel. Hah? Lihat. Stop buang-buang waktu, Betty. Tapi, tapi... Oke, kamu menang kali ini, Naomi. Semua belum berakhir. Shh, Kevin lagi ngedance nih. Lihat dong. Gak boleh. Dan X-nya adalah lima. Wow, udah waktunya makan siang. Ayo makan. Oke deh. Hmm. Huh, udah gak sabar nih. Aku suka telur coklat ini. Rasanya lezat dan ada kejutannya. Oh, aku lupa bawa camilan. Tapi gak apa-apa. Aku tahu solusinya. Yoink. Hmm, enaknya. Aku butuh camilan enak. Hmm, dimana camilanku? Tadi di sini. Ada masalah? Tidak! Kamu pelakunya. Pencuri telur. Kenapa gak kepikiran dari tadi sih? Dia selalu begitu. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Aku akan segera kembali. Terserah. Baliknya bawa coklat ya. Pertama, ambil telur dan sedotan serta lem. Oleskan lem ke cangkang telurnya. Seperti ini. Kemudian tekan sedotannya kayak gini. Sekarang tunggu sampai lemnya mengeras. Lanjut ke langkah selanjutnya. Celupkan telurnya ke dalam coklat leleh. Hmm, kelihatan sangat lozat. Kemudian bungkus kayak gini. Terlihat cukup meyakinkan. Lipat bagian tepinya. Jangan sampai Naomi curiga. Udah siap? Aku punya sesuatu untukmu nih. Kamu pasti suka deh. Terima kasih. Aku suka banget. Selamat menikmati. Iuuuuh. Menjijikan. Kena deh. Semoga kamu kapok. Ini tuh telur mentah. Yuck. Maksudnya apa sih? Lain kali bawa camilan sendiri, Gi. Oh, dibeluin. Nah, nah, nah. Seni adalah ekspresi jiwa manusia. Bu Guru ngomong apa sih? Aku datang, aku datang. Terlambat seperti biasa ya, Naomi. Yaudah lah, ibu punya topik yang menarik untuk kalian hari ini. Inspirasi hari ini adalah alam. Dan salah satu makhluk kecil yang lucu, mari menggambar seekor tupai. Jangan lupa ekornya yang mengemaskan dan lebat. Oke, aku pasti bisa. Seharusnya nggak sulit sih. Bagus, Betty. Oh, ada telepon. Halo? Oh, hey, Bestie. Bentar, ibu terima telepon dulu. Sejauh ini oke sih. Aku suka menggambar yang indah-indah. Hei, sibuk amat sih. Kalau aku sih punya sesuatu yang lebih penting, seperti makeupku ini. Ini nih, kenapa nilaimu jelek terus? Apa? Aku tuh seniman. Aku adalah sebuah mahakarya. Oh, masa sih? Aku selesain gambar tupai dulu. Aku suka lipstick ini. Oh, bu Guruk Bali. Dia mau ngajak aku kencan? Wow, lima menit lagi anak-anak. Eh, aku harus ke toilet. Aku ingin buang air kecil. Oh, silakan, Betty. Aku kebanyakan minum soda tadi pas istirahat. Aku harus buruan nih. Gimana sih cara gambar tupai? Eh, lebih sulit dari dugaanku. Mungkin kalau... Eh, jelek banget. Harus gimana nih? Tunggu. Aku butuh gambarnya Betty. Wow, bagus juga. Dia cukup berbakat, harus diakui. Lapisi gambarnya pakai plastik wrap. Harus terpasang rapih dan kencang. Sekarang jiplak tupainya. Langsung gambar aja di plastik ini. Tinggal ikuti garisnya aja. Sangat mudah. Kenapa baru kepikiran sih? Sekarang kakinya. Dan kemudian matanya. Hampir selesai. Ini dia. Sungguh menakjubkan. Langsung lepas plastiknya. Kemudian balik dan letakkan di atas lembar kertas. Biar tintanya bisa ditransfer ke kertas ini. Pakai alat ini aja. Angkat plastiknya dan aku jadi punya gambar tupai deh. Eh, Bu Guru. Gimana gambarku? Biar ibu lihat. Tada! Semoga ibu suka. Huh, hampir aja. Sampai mana tadi? Tidak. Tidak mungkin. Luar biasa, Naomi. Ah, Bu Guru baik deh. Tapi kok mirip gambarku ya? Kenapa bisa gini sih? Eh, apa yang terjadi? Betty, kamu jiplak gambar Naomi. Apa? Enggak. Dia yang curang. Ini sih bakal jadi salah satu misteri kecil kehidupan. Aku beneran kesel nih. Uh, aku lapar banget nih. Tapi gak bisa ngapa-ngapain juga. Tunggu. Mentos? Oh, itu pasti imajinasi aku aja. Tunggu. Ada kentang goreng di meja Bu Guru. Oke, oke. Itu sebenarnya tempat pensil. Ah, ayam goreng! Kenapa sih ini? Kok aku ngelihat makanan di mana-mana? Ya ampun. Kukis raksasa. Bukan main. Cobain nah. Eh, kamu lagi ngapain? Kok gigit aku? Oh, maaf. Astaga, aku lapar banget. Astaga, sekarang kesempatan kita. Dia cewek paling populer di sekolah. Kalau dia suka yang kita kasih, mungkin kita bisa populer juga. Hei, kamu mau coklat? 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 Bosan banget. Kalau makanan sehat, aku punya jus sama apel. Eh, aku gak makan buah. Kamu mau burger, kentang goreng sama Fanta? Apa? Kamu tahu aku lagi ngejaga berat badan aku? Oke, ini kesempatanku. Aku yang terakhir. Jangan bikin aku kecewa, wahai susu dan kukis. Ayo, pilih punyaku. Ya, kayaknya aku mau kukis aja deh. Gak mungkin dia milih kukis sama susu. Makasih, itu enak banget. Yes, dia suka kukisku. Hmm, aku ngerasa udah gak begitu lapar. Aku gak percaya dia milih aku hari ini. Aku emang yang terbaik. Kayaknya ini hari terbaik dalam hidupku. Aku bakal simpan kukis ini selamanya. Aku gak pernah sebahagia ini. Ah, enak banget. Wow, cat warna-warni ini cantik ya. Tekan pake plastik ah. Uh, lihat deh. Bikin rileks ya. Kayak seni modern gak sih? Yuk, coba cara lain. Kali ini kita pake pembersih jendela ini. Hasilnya bakal kupajang ah. Bikin gelombang deh. Aku suka hasilnya. Kali ini gumpalan cat. Lalu tekan pake plastik lagi. Gerakin plastiknya. Banyak banget ya variasinya. Dan semuanya unik banget. Aku bisa buka galeri seni nih. Dan duitnya pasti banyak. Aduh, bosen ah. Masa sih? Waktunya nyemil nih. Gimana kalau seru-seruan? Yuhu. Dapat. Iya, aku tau kok. Emang keren. Emangnya kamu bisa ngalahin aku. Please deh. Aku malah bisa sambil merem. Lihat nih. Kamu pasti takjub. Uh, mataku. Makanya jangan sombong. Latihan dulu, Gi, biar jago. Ehem. Kalian harus bikin pelangi gambar yang bagus ya. Aku suka pelangi. Kok warna-warni sih? Emang enak. Aku gak sabar mau mulai. Pelangi tuh beneran cakep banget. Kamu ngapain sih? Hah, cupu banget. Annie, kok belum mulai? Ayo, kerjain. Yaudah deh, iya. Tapi aku cuma mau warna hitam. Yaudahlah, digarap aja. Ibu mau pelangi. Sini, kubikinin. Dan ini bakalan jadi pelangi paling keren. Udah nih, semua keindahan pelangi ada di sini. Ibu suka kan? Oh, kamu emang pelukis berbakat. Gimana, Annie? Taraaa. Bagus kan? Jangan malu loh buat tepuk tangan. Kamu pernah lihat pelangi gak sih? Eh, aku benci pelajaran ini. Aku gak suka pelangi kayak gitu. Bentar deh, pinjem spidolnya ya. Urutkan sesuai warna pelangi. Terus pakai lem tembak. Satuin semua spidolnya. Tunggu kering deh. Nah, waktunya menggambar. Langsung dicoba aja. Buat bikin pelangi. Wow, hasilnya oke juga. Warnanya ngeblend abis. Bikin pelangi jadi gampang deh. Oke, udah nih. Tapi masih ada lagi. Pakai spidol hitam buat gambar pelangi di plastik dokumen kayak gini. Gak ada pelangi? Ada. Keren kan? Ada warnanya? Eh, gak ada. Oh, ada warnanya nih. Wow, menakjub kan? Wow, keren abis. Tugasku kelar. Eh, bentar deh. Ternyata kamu pakai kaos warna-warni. Kirain cuma suka warna hitam. Apa? Enggak kok, enggak. Jangan bilang siapa-siapa. Awas aja. Iya deh, iya. Oke, kayaknya aku harus mulai tugas ini. Hah? Kenapa ballpointku? Tintanya habis. Kebiasaan. Oke lah. Sofia, hey. Kenapa, Luna? Ballpointku macet. Pinjemin dong. Oke, aku ada cadangan kok. Ada di sini sih. Eh, bukan ini. Bentar ya. Hah? Kok gak ketemu sih? Hmm, banyak isinya. Aku harus lebih rapi. Tunggu. Aku ada ide. Aku tahu cara ngerapiinnya. Pertama, pasang gelang karet di atas map. Aku butuh beberapa gelang lagi. Taruh aja semua barangku di sini. Dan di dalam masih ada ruang. Semua di satu tempat dan mudah dicari. Bagus kan? Ini ballpointnya. Hah? Apa? Eh, iya. Makasih. Ini keren. Mimpiku tadi indah banget. Tesnya membosankan. Aku sih suka. Dasar kutub buku. Seru-seruan dulu ah. Eh, jangan kayak anak kecil. Aku suka soal ini. Eh, aku harus pergi. Eh, ntar dulu. Hei. Apa lagi? Lihat nih. Gosok ballpoint di lengan bajuku lalu puter dikit. Ngaku aja, kamu tertarik. Wah, kayak pesulap. Kucobain ya. Hmm, kayaknya gak bener. Pesulap gak pernah ngasih tau rahasianya. Mungkin kurang gesekan. Ini dia. Gak bisa. Ah, aku tau. Coba kupikir dulu. Ah, aku lupa gravitasi. Dan rotasi bumi artinya. Aku tau. Biar kucobain lagi. Bukan sulap nih. Terserah. Oh, anak-anak. Diam. Maaf. Kena kau. Ups. Kuawasin kamu, Sofia. Lagi ngerjain nih. Ya kan? Peringatan terakhir. Eh, aku tadi kan punya ballpoint. Kayaknya aku bakal gagal. Ah, antriannya panjang banget. Oh, dia menyuruhku maju. Yes. Permisi, tolong kasih jalan dong. Apa-apaan. Kok bisa dia gak ngantri? Ya ampun. Udah seminggu gak ketemu. Apa kabar? Eh, orang-orang gak sabaran. Ini menunya. Mau pesan apa? Dia dapat menu spesial. Yang bener aja. Maaf, aku mau istirahat 15 menit. Seriusan nih. Terus kita gimana? Hore, makasih. Kelihatan enak nih. Astaga. Lihat deh itu. Ya, maaf. Apa-apaan ini? Ini gak adil. Ini sama rampas. Target tercapai. Kenapa? Aku kan udah berusaha. Gak adil. Hei, tanaman itu ngomong ke aku. Sini. Aku. Kesini. Oke. Duduklah. Sorry. Tanaman ini nyerang aku. Ada masalah apa? Aku gagal tes. Tes. Hmm, aku bisa bantu. Lihat nih. Wah. Ah. Ini gak gratis. Oke. Wah. Trim seorang asing. Tapi gimana caranya? Ya, harusnya gak aku kasih tau. Tapi. Biar sukses di semua tes, kamu cuma butuh pensil jumbo. Potong penghapusnya bentuk segitiga, lalu ukir jadi huruf A. Celup penghapus ke dalam cat merah, terus tempel kertas tesmu. Nah, gampang kan? Wah, harus diinget-inget nih. Makasih. Eh, teman-temanku. Guys, lihat nih. Kamu bisa dapet, ah. Minggir. Bisnis lagi rame. Duduklah. Ini dia. Sepadan banget. Trims. Sini uangnya. Hei. Wah. Ini gak gratis. Makasih. Mejanya udah rapi nih. Sejauh ini sih oke. Lanjut gambar daun, ah. Berasa ada di alam bebas deh. Ngegambar tuh susah ya. Naomi jago banget sih. Sedangkan gambarku jelek. Yang penting udah usaha deh. Eh, aku hampir lupa sama stiker-stiker ini. Hmm, buku catatanku kok biasa aja ya. Kayaknya bisa dibikin lebih meriah deh. Kenapa enggak? Gambar lingkaran di selembar kertas. Bikin wajah yang lagi senyum. Mulai dengan matanya. Dia keliatan happy banget ya. Terus tinggal dipotong deh. Taruh di atas kertas roti berbentuk kotak. Lapisi pake selotip. Rapihin deh. Jangan sampe ada kerutan. Terus potong kayak gini. Sejauh ini sih oke. Bikin bentuk lain, ah. Keren banget. Pas sama yang kumau. Lepas kertas rotinya. Jadi bisa ditempel di buku ini deh. Aw, kodoknya cute banget. Bukunya jadi keren kan? Gampang lagi. Wow. Naomi. Ya. Wow. Julie, bukumu keren abis. Bagi stikernya dong. Enggak. Apa? Please. Please dong. Kamu pasti kepengen banget ya. Gak bisa banget liat temen punya barang bagus. Seriusan. Cuma setengah. Yang fokus ya, anak-anak. Oh, aku tau. Kipas itu ngasih aku ide brilian. Ambil bukuku dulu deh. Harus dipermak dikit. Potong kayak gini. Terus kasih lem. Lapisi semua sampulnya. Lalu tempel bahan felt. Tempel lagi yang lebih kecil dan berwarna putih. Terus yang merah. Udah keliatan kan mau bikin bentuk apa? Potong bahan felt hitam jadi bentuk kayak gini. Buat jadi bijinya. Kelar deh. Buku berbentuk semangka. Hah? Iya, aku tau. Emang keren kan? Biasa aja deh kayaknya. Ngaku aja kalau pengen. Oh, wow. Menakjub kan? Harus dilihat lebih dekat nih. Cuma buku catatan aja kok. Ahem. Buat ibu ya. Ibu suka banget sama semangka. Tapi, tapi. Bu guru kenapa sih? Rasain tuh. Pas buat nambahin koleksi ibu. Duh, kok panas banget ya. Kipasan dulu ah. Ah, mendingan. Ah, aku benci kelas ini. Yaudah, sabar aja. Ayam goreng udah pasti the best. Halo, udah lama. Berat badanku harus ideal. Makannya selada aja. Ayamnya bikin aku mupeng. Pake kentang juga. Hmm, sama aja. Pengen makan kayak gitu. Duh, jadi ngiler kan? Oh, kamu mau icip ini? Harus kuat iman. Oh, gitu. Aku mah gak diet. Kok ngenes gini? Ku pelototin aja deh biar rasanya samaan. Hmm. Ah, dikit lagi abis. Killer ku netes. Ya ampun. Naomi kenapa tuh? Jadi gak selera nih. Waduh, jangan diminum dong. Perutku mau muntah. Harus ke toilet. Dia gak bakal tahulah. Kok bisa penuh lagi? Ah, akhirnya pulang. Hari yang berat. Cuaca buruk banget. Aku taruh payungku dulu, ah. Wah, kenapa lampunya? Oh, untung ada sen. Mungkin bisa ku cek masalahnya. Oh, oh. Ada masalah nih. Jangan sampai terulang lagi. Tapi aku bisa apa? Hmm. Hmm. Mungkin botol soda ini bisa dipake. Saatnya kerja. Untuk ini kamu butuh botol soda kosong. Oke, yuk mulai. Buang bagian atas dan bawah botol. Ulangi pada botol kedua. Taruh satu botol dalam botol lain. Lalu, taruh botol lebih kecil di dalam keduanya. Pas banget buat hari hujan. Eh, hai Sofia. Hai. Kamu lihat cuacanya. Basah banget. Nggak. Jangan. Hah? Kenapa? Pakai ini dulu. Masukin payung ke dalam botol. Biar air nggak netas ke lantai. Air terkumpul di dasar botol. Ini dia. Wah, berguna banget nih. Awas! Eh, sorry. Eh, pake senter lagi deh. Yes! Seneng banget ini waktunya makan siang. Dan ini bekalku. Aku udah nungguin ini seharian. Tunggu. Ah, jariku penuh mayonaise. Ya ampun. Berantakan banget. Ini tisu. Makasih. Beres. Tangan bersih. Sekarang kembali makan. Waktunya makan burger. Wow. Dia lahap banget. Ups. Berantakan banget. Oke, ini tisu lagi. Bagus. Makasih. Masuk mulut, Tomat. Eww, dia ceroboh banget. Dia pikir tisu itu bakal bantu dia. Seenggaknya aku punya jus lezatku. Hmm, aku cinta soda. Oh, tidak. Sodanya tumpah. Ehm, boleh minta tisu lagi? Aku pake ini aja. Oh, sisa satu. Tunggu. Aku jadi punya ide. Apa? Kamu mau ngapain? Hah, aku gak bakal kotor karena makanan sekarang. Kamu tahu apa yang dibutuhin makanan ini? Saus tomat? Kamu serius? Itu bukannya udah cukup. Ah! Kamu mikir apa sih? Oh, gawat. Aku salah megang botol saus tomatnya. Ups. Untung aja aku pake kacamata ini. Aku... Aku beneran gak ngerti deh. Seenggaknya saus tomatnya enak. Selamat ulang tahun. Hati-hati dong sama mainanmu. Aku ada sesuatu nih. Ehm, oke. Astaga. Wow, lihat semua balonnya. Apa? Bukan itu mobilnya. Buat apa repot-repot? Lihat, brum-brum. Aku lebih suka balonnya. Ups. Tapi mobilnya tetap punyamu. Ulang tahun paling parah. Aku gak mau mobil konyol. Gawat nih. Mama, please lakuin sesuatu. Kesana dulu ya. Mama sibuk. Ah, aku ada ide. Eh, aku juga butuh itu. Hei! Tuang cuka ke botol soda. Segitu cukup lah. Masukin baking soda ke dalam balon pake corong. Aku gak butuh ini lagi. Terus pasang balon di leher botol. Soda kuenya akan nyampur sama cuka. Balonnya bakal membesar. Wah, lihat gelembungnya. Gak perlu susah-susah niup balon lagi. Ikat ujung balonnya. Jasmine bakal suka ini. Gabungin sama balon lain. Lihat nih. Bagus. Tunggu. Nih, bawa. Buat gantiin mobil. Dia harus diajak belanja. Ini buat kamu. Aku suka. Bagus banget. Ada boneka juga. Ini ulang tahun terbaik. Makasih ya. Perhatiin baik-baik ya. Kenapa kalian malah makan? Gak bisa dibiarin lagi. Masukin kesini. Oke. Lainnya? Ambil semua aja nih, Bu. Udah puas kan? Masukin kesini, nak. Kalian tuh harus disiplin. Lihat ke depan. Kelasnya gak asik sama sekali. Bu, boleh masuk. Ya, jangan telat lagi ya. Laper gak? Wah, snackmu lengkap banget. Jadi pengen beli? Snack aku laku keras. Apaan tuh? Aku ikutan ngemil dong. Ribut-ribut apa itu? Aduh, kamu jualan snack lagi. Saya tahu semua. Kamu harus ke ruang capsack. Serahin dulu semua snacknya. Ah, iya deh, Bu. Astaga naga. Icip dikit aja boleh lah. Duitnya ada berapa tuh? Bentar. Ah, ambil semua aja. Rejeki nomplok. Makasih. Perlu wadah gede nih. Kontak saya aja, Bu. Kalau perlu snack. Naomi si badar snack. Bagus. Udah, sana. Waktunya ngemil. Banyak banget pilihan. Lima ribuan. Atau yang ini? Gak tahu deh. Uh, lihat si cantik ini. Krimnya berlimpah. Itu dia. Wow, kamu akan kubawa pulang ke rumah. Hah? Kenapa? Ngimpi aja deh, Matthew. Dengar kan? Minggir. Ya ampun. Kelas ringan. Tidak. Wow. Pengen ngamuk nih. Aku tahu. Akhirnya. Matt? Hai. Kau akan rasakan balasanku. Eh, ini belum selesai. Semoga kamu nyaman di situ. Karena akan terasa ketat. Kalau urusan camilan, segala cara harus dilakukan. Sampai jumpa. Eh, kakiku gatel. Asik. Waktunya makan siang. Nyam-nyam. Oke, ini dia. Segitu aja makan siangnya. Yap, Minggir. Pergi dari sini. Missy, Missy. Aku mau makan siang. Jadi, kamu menyelah kantrean gitu aja. Terserahlah. Bukan masalahku juga. Eh, oke. Sekarang giliranku. Minggir. Aku mau makan siang. Cepet dong. Aku buru-buru. Apa? Bisa-bisanya dia menyelah ke depan antrean? Oke, sekarang giliranku. Isi piringku. Tok-tok. Aku ambil ini. Makasih. Aku juga ambil sandwich ini. Siapa dia? Kayaknya dia gak kerja di sini. Oh, udah habis. Oh, nyebelin. Aku ambil ini aja. PR-ku hampir kelar nih. Gambarku pasti bagus. Masa sih? Lihat dong. Jangan dulu. Masih belum kelar. Sabar ya. Udah nih. Cantik banget. Gimana, Ma? Oh, ini tuh... Ini tuh apa ya? Kentang bukan sih? Bentar. Biar Mama pastiin dulu. Oh, Mama tahu. Bebek kan? Apa? Bukan. Eh, bukan ya. Biar Mama lihat lebih dekat. Benar-benar dekat. Ah, jelas banget. Pasti lemon kan? Bukan. Bukan lemon. Oh, bukan. Sulit nih, sulit. Ini apa ya? Seriusan deh, Ma. Oh, Mama tahu. Ini pasti pisang. Hmm, udahlah, Ma. Maaf, sayang. Emang apa sih? Pikachu! Oh, gawat nih. Penasaran aku dapat nilai apa nih? Dapet F? Oh, gak mau. Dia pasti bakal sedih deh. Tapi biar ku beresin. Taruh gambar Pikachu-nya. Raut dulu pensilnya. Oh iya, aku harus beli rautan. Nah, udah nih. Ambil pensil satu lagi, ikat pakai karet. Lakukan hal yang sama dengan sisi satunya. Nah, gambar deh. Tinggal ikutin garisnya aja. Pensil yang kedua bakal persis ngejiplak gambarnya. Lebih mudah daripada menggambar bebas. Udah nih, hasilnya oke kan? Aku gak butuh gambar ini lagi. Tinggal diwarnain aja. Gimana, Ava? Wow, sempurna. Makasih, Ma. Aku ke sekolah dulu ya. Jangan sampai telat. Dadah, sayang. Semoga dapat ayah. Oh, tidak. Ava, tunggu. Laper. Jadi pengen nyemil. Hmm, Bu Guru lagi sibuk tuh. Ini kesempatanku. Aku selalu nyimpen cemilan di bawah meja buat jaga-jaga. Ah, ini dia. Harus buru-buru nih. Kalau ketahuan bisa gawat. Itu permen ya? Hei! Eh, bukan apa-apa kok. Ibu pasti salah lihat. Apa? Berani-beraninya ya? Jangan halangi aku. Aduh, jorok banget sih. Aku juga malu sebenarnya. Tapi gak apa-apalah. Pura-pura gak terjadi apa-apa aja deh. Aku masih belum puas nyemil. Untung aja ada keripik ini. Pasti enak nih. Tapi harus disembunyiin. Di sini aja deh. Harus belagak santuy. Gak ada apa-apa kok. Hmm, enak banget. Aku suka banget. Buka mulutnya. Oh, makasih ya. Eh, kok aneh ya? Tanganku kan cuma dua. Ah! Halo, apa? Gak boleh makan keripik. Paham? Oh, paham kok. Tapi kalau donat boleh kan? Kamu ngapain lagi? Oh, alihkan perhatian. Ibu bakal awasin kamu. Terserahlah, aku pasti berhasil. Aha, ketahuan. Apa? Aduh, gatel nih. Hmm, ada yang gak beres. Tapi dia pinter ngeles. Aku harus berpikir kreatif nih. Untung ada manekin ini. Tinggal di makeover deh. Bagus. Jangan lihat. Nah, ini dia. Hmm, udah ngiler nih. Ini adalah donat paling cantik yang pernah ada. Frosting pink. Pakai meses. Beneran karya seni. Dilarang makan donat. Ibu udah kasih peringatan ya. Tidak. Eh, ibu kok botak? Siniin. Eh, gak adil. Jangan dimakan loh, bu. Lepasin. Alva. Seandainya usahamu sekeras ini pas belajar. Jangan diulang. Paham? Ibu mau kasih nilai dulu. Iya deh, iya. Eh, bentar. Aku ada ide nih. Gambar dua lingkaran kecil. Hubungkan deh. Lakukan hal yang sama di bagian atas sini. Bikin pola gelombang. Versis kayak gini. Terus di sini. Kalau udah jadi sketsanya, tebelin pake pulupen. Hasilnya pasti tambah cakep. Padahal cuma nebelin garis aja. Jangan sampai ada kesalahan. Wah, mirip donat sungguhan. Nah, hapus goresan pensilnya. Terus warnain deh. Warnain bagian yang di dalam garis bergelombang. Ini tuh frostingnya. Aduh, kok jadi ngiler ya. Terus warnain donatnya. Pake warna orange gelap. Pake tip X buat mesesnya. Persis di frostingnya. Terus bikin bayangan. Kayak gini aja. Gampang kok. Jangan lupa di bagian mesesnya juga. Gambarnya jadi lebih realistis. Nah, udah nih. Sekarang waktunya beraksi. Tinggal ditukar aja. Kamu milikku, wahai donat cantik. Letakkan gambar donatnya di sini. Hah? Siapa tuh? Aku yakin kau dengar sesuatu. Apa bu? Ada masalah. Aku lagi baca buku nih. Oke. Tapi ibu bakal tetap ngawasin kamu. Ternyata buku ini beneran berguna. Pas buat mumpetin donatku. Ayo, jangan sampai telat ke pelajaran berikutnya. Semua udah pergi nih. Udah gak sabar deh. Apa? Apa yang terjadi? Ini bukan donat. Aku ditipu. Apa? Baik anak-anak, waktunya ujian. Dan kali ini bakalan susah banget. Silahkan dimulai. Mulai ngerjain ah. Uh, susahnya. Uh, pensilku mana ya? Biasanya ada di sini. Hmm, aneh banget. Beneran gak ada di sini. Hei, siapa sih dia? Yaudahlah. Uh-oh, ada masalah. Julie? Oke, aku ambil pulpen di tasku aja deh. Pasti ada di sini. Semoga sih ada ya. Oh, apaan nih? Hmm, cute. Tapi aku lagi gak butuh. Boleh tukar tempat duduk gak sih? Oh, aku udah lama nyariin benda ini. Harus ragin olahraga nih. Biar ototku kuat. Seriusan deh, yang bener aja. Kok bisa ada ini sih? Ih, bukan. Eh, buku ini masih bisa dipakai sih. Gak ada waktu buat ini semua. Aha. Eh, apaan? Ini semua punyamu. Eh, kayaknya sih. Bukan ya? Oh, iya. Aku butuh banget benda ini. Makasih. Iya, kenapa sih? Apa itu? Laba-laba? Ah, jauh-jauh dariku. Tempel pita elastik ini ke bukuku. Pakai lem dong tentunya. Terus taruh pulpen di sini. Kasih lem lagi di sebelah pulpennya. Kasih lem yang ada glitternya. Biar jadi kelihatan tambah oke. Terus aku tambahin alat tulis lain. Kayak penggaris dan jangka. Semua alat tulis yang kubutuhin muat lho. Jadi gampang ditemuin. Semuanya ada di satu tempat. Praktis. Lihat nih. Aku bikin sendiri lho. Julie? Ups, ujian ya. Hampir aja lupa. Laba-laba tadi menjijikan banget. Harus buru-buru nyelesaikan ujiannya nih. Oh, waktu habis. Letakkan pulpenmu. Selesai gak selesai dikumpulkan. Fiu, selesai juga. Hah? Waktunya habis. Aku baru aja mulai. Siniin lembar ujiannya. Jangan dulu dong, Bu. Please. Nilai Julie bakal jelek nih. Ibu kecewa berat, Julie. Tapi ibu udah liat buku tulisku. Aku suka banget casing baruku. Wow. Aku tau kok udah banyak yang muji. Uh, lihat dong. Wow, kamu beruntung banget. Kalau casing ponselmu kayak apa bentuknya? Punya aku. Eh, gak ada yang spesial kok. Ya, udah kuduga sih. Oh, ada yang nelpon nih. Pergi dulu ya. Wow, bagus banget, Julie. Oh, hello. Ini hari keberuntunganku. Keberuntunganku. Fiu, akhirnya bisa menghindar. Hei, Naomi. Hai, Leo. Aku ada hadiah nih. Khusus buat kamu. Jangan malu-malu. Oh, makasih. Cantiknya. Eh, bentar deh. Leo, ini pas kaya yang kubutuhin. Taruh bunga-bunga ini di atas kertas roti. Lalu lapisi pake selotip. Ratain deh biar rapi. Terus tinggal digunting. Lalu lepasin kertas rotinya. Tempel deh di ponselku. Yuk tempel semuanya. Wow, warnanya cerah ya. Eh, kamu lihat gak? Harusnya kan mereka ngerubutin aku. Sekarang gak lagi. Bikinin aku juga dong. Banyakan pohon di hutan. Oh, jam berapa nih? Ya ampun. Coba lihat. Apa semua sudah siap belajar? Kayaknya enggak. Oke, saatnya mulai. Aku punya jangkai yang bisa kalian pake. Buat lingkaran kayak yang di papan tulis. Oke, maju dan ambil satu-satu. Ayo dimulai. Ya ampun. Masa kita harus ngerjain ini di kelas? Setiap orang ambil satu dan kerjakan tugasnya. Hei, tunggu. Gak ada lagi buatku. Hah? Apa-apaan? Dia tidur lagi. Terus aku harus gimana? Hmm, ini parah. Solusinya apa ya? Gimana aku bisa bikin lingkaran? Alat yang kumiliki cuma penggaris ini. Aku gak ngerti. Gimana jarak kerjanya? Benda konyol ini gak berfungsi. Gak bisa buat bikin lingkaran. Lampaan? Dia punya. Tapi pake aja gak bisa. Bikin putus asa banget. Susah dipakenya. Uff, aku benci ini. Wah, dia juga kesulitan. Hei, aku tau. Tinggal dibuka dan pake. Berhasil. Oke, kali aku bisa pake penggaris ini. Uji plak aja pake ini. Oh, tidak. Sama sekali gak bisa. Mungkin gak usah pake penggaris. Hmm, gak berhasil. Ayo dong penggaris. Tolongin aku. Hah? Kayaknya aku ada solusi. Tandain tiap 2 inci di penggaris ini. Terus sampai ujungnya. Bagus. Nah, akan kubikin lubang kecil di tiap titiknya. Sempurna. Siap diuji coba. Letakin penggaris. Lalu taruh pensil di tengah lubang. Dan saatnya diputer. Lewatin aja lenganku di sini. Dan lanjutin lingkarannya. Beres. Berhasil banget. Ya ampun. Kamu beneran bikin lingkaran sempurna. Bu Guru bawain jangka buat aku pake. Masuk akal. Bukan air di dasar vas. Ambil es batu itu dari gelas. Nah, siapkan cat airmu. Saatnya bikin karya seni. Langsung cat es batunya. Pakai cat warna-warni. Pas es meleleh, cat akan bergerak dan berputar. Warna akan mulai membaur. Terus tambah lapisan catnya. Ini beneran menenangkan. Efeknya luar biasa banget. Hasilnya, es cantik. Iya kan? Eh, capek. Aku beneran butuh tidur. Eh, hampir lupa. Penutup mata aku. Saatnya mimpi indah. Enggak. Tunggu. Setel alarm dulu. Jangan terlalu pagi. Aku gak suka kepagian. Ah, akhirnya. Aku butuh hagi-wagi. Ah, lembutnya. Aku gak bisa tidur. Laper deh. Oh, cek kulkas ajalah. Aku tahu pengen makan apa. Kukis dan susu, snack jelang tidur terbaik. Oke, aku siap. Ups. Apa yang terjadi sih? Ranjangku rusak. Gak bisa dipakai tidur. Harus gimana nih? Oh, dari mana balon-balon ini? Tunggu. Aku tahu jalan keluarnya. Aku cuma butuh spray. Taruh balon di dalamnya. Jadiin kasur angin. Beberapa balon lagi cukup. Wah, bakal tidur nyenyak nih. Lembut dan nyaman. Mat Bobo. Huh, kenapa nutellanya susah dibuka? Ayo dong. Seharusnya gampang kan? Gak bisa dibiarin. Aku butuh bantuan. Maaah. Ada apa? Kenapa? Oh, sini kasih ke mama. Ini sayang. Oh, kok gampang banget kebukanya? Ayo soda, buka. Kenapa gak bisa dibuka? Psst, sini. Biar aku bukain. Lihat. Hah, aku buka pake rongga mata. Apa? Kok bisa sih? Aku mau taruh buku ini di loker. Apa? Lagi-lagi begini. Kenapa aku gak bisa buka apa-apa? Aku harus buka ini. Aku haus banget. Sini aku bantuin. Nih. Makasih. Kenapa semua orang harus bantuin aku? Oh, lihat anak kecil malang itu. Dia gak bisa ngebuka botolnya. Apa? Aku? Enggak, enggak. Pergi sana. Aku gak bisa bantu kamu. Oke, murid-murid. Saatnya tes. Semua contekan akan ibu kumpulin. Oke, bawa sini. Gak usah repot-repot diumpetin. Oke, ini dia. Hmm, bu guru jalan ke sini. Eh, aku tahu caranya. Contekanku harus kuumpetin. Aku mau pakai antingku buat ngebuka slot di ponselku. Ah, ini contekan mungil berisi rumus persamaan. Akanku lipat biar makin kecil lagi. Dan bisa langsung kumasukin biar tersembunyi di ponsel. Oke, aku siap nuntasin tes dengan ponsel di sisiku. Ayo, serahin ponselmu. Aku harus ngecek. Kayaknya kamu bersih. Ini dia. Oke, udah pergi. Aku bisa buka ponsel lagi. Aku pinter banget. Aku masih bisa pakai contekan. Aku emang jenius. Kira-kira tantangannya apa ya? Senangnya. Sejauh ini agak ngecewain sih. Iya nih, bener juga. Eh, bunyi apaan tuh? Kejutan. Gak ada apa-apa. Halo, kami nunggu ini. Wah, keren banget. Wow, kita buka aja kali ya. Eh, ini punyaku. Heh, bawa sini. Kan aku yang pengen buka. Jangan main rebut dong. Kamu pelit, Chris. Wah, gelembung. Peduli amat. Tapi cantik juga sih. Boleh aku cobain? Gak boleh. Please. Serunya. Hei, lihat. Aku jadi dapet ide nih. Bakalan keren abis deh. Mulai dengan kanvas. Terus olesin cat pakai roller ini. Pastiin seluruh kanvasnya ketutup. Ambil gelas kopi dan celupin di cat putih. Dan tekan di kanvas. Silakan berkreasi deh. Lalu kasih warna di dalam lingkarannya. Tambahin warna lain biar lebih realistis. Kita mau ngelukis cahaya dalam gelembung. Udah kelihatan keren. Terus detail yang lebih halus. Hasilnya luar biasa. Aku emang berbakat ya. Hei, Chris. Aku punya gelembung sendiri. Apa? Nyiri ya? Buat aku ya. Tukeran yuk. Bawa sini. Wah. Hah? Mana gelembungnya? Udah habis? Gak adil. Eh, aku belum ngasih tau kalau udah habis ya. Gak lucu ah. Alat lukisnya bagus. Ah, aku kan pengen. Gimana makanya coba? Hmm, kayaknya masih bisa dibenerin. Pakai ini aja. Jangan sampai ketahuan Sarah. Segini cukup. Tempel ke kuas deh. Bisa buat ngelukis. Eh, kayak pernah lihat. Iya, gak asing banget. Itu, itu rambutku. Rambutku. Kamu ngapain? Siniin. Hah? Aku ambil banyak nih. Udah, stop. Cuma ada satu solusi. Hukuman. Oke, kita masuk tantangan. Ini di mana sih? Hai. Ini tantangan ngelukis. Cara mainnya pakai roda. Satu, dua, tiga, mulai. Bunga. Oke, itu sih gampang. Masa ngegambar sih? Harus ngapain nih? Bentar deh. Kayaknya aku punya ide. Aku kan jenius. Taruh perhiasan di atas kertas. Terus warnain atasnya. Gak usah banyak-banyak. Yang penting warnanya beda. Oke, kayaknya udah. Pakai ujung kuas buat nyeret rantai ini di atas kertas. Warnanya jadi gini. Nyatu semua. Ini bunga versiku. Bagus kan? Wow, boleh juga. Saatnya tachapan. Kesempatan nih. Aku harus tampil cantik setiap saat. Iya, bener banget. Ini dia yang kucari. Sekarang aku bisa bikin bunga. Pakai kuas ini buat ngoles cat. Olesin lagi pakai cat hijau. Kelihatan bagus. Tambahin sedikit detail. Dan beres. Estetik. Nih, ku balikin lagi. Kamu ngapain? Gak apa-apa. Oke, awas aja kalau ngerecokin aku. Mukaku udah glamor. Waktunya habis. Gimana, Bu? Kelihatan cerah, kan? Punyaku lebih kalem. Luar biasa. Sangat menarik, Sarah. Pasti ibu suka, kan? Enggaklah. Apanya yang lucu. Mukamu penuh cat. Kulit glowingku. Hah? Itu karya seni, Sarah. Jangan diumpetin. Bagus semua. Kalian berdua memang hebat. Kali ini, kalian perlu ngelukis unicorn. Yes, aku suka unicorn. Yang kayak kuda, kan? Aku gak jago gambar hewan. Psst. Yah, liat nih, Bu. Segepok duit. Mau. Tapi gambarin unicorn dulu. Sarah? Enggak. Gambar sendiri. Ibu yang rugi. Aku bisa gagal nih. Gak usah lebay deh. Pakai trik ini aja. Taruh tangan di atas kertas dan bikin jiplakan. Gambar tengahnya. Ini cara gampang buat ngelukis unicorn. Selanjutnya, warnain. Unicorn tuh cocoknya diwarnai pink. Aw, unyu. Warnai tanduknya juga ya. Cepet banget. Udah beres. Wah, cantik banget. Ngapain senyum-senyum? Hmm, aku dapat ide nih. Jiplak dia ah. Tapi unicornku harus mewah. Ini bisa jadi tanduk. Seni itu mahal. Menurutmu gimana? Hah? Kamu ngejiplak punyaku ya? Enggak lah. Punyaku kan mewah. Yuhu, bu guru. Oh, coba lihat. Luar biasa. Kalian memang hebat. Aku seniman. Oke, kali ini kita seri. Ups. Ups, maaf semuanya. Mau gambar apa nih? Bintang. Mulai. Apaan nih? Alat lukis. Gak ah. Buat molly aja. Uuuuh. Apaan nih? Wow. Hari ini aku dapat hoki. Tempel pola bintang di atas kertas. Dan lapisi pakai cat warna-warni. Lukis juga bagian atasnya. Buat nguatin efek. Terus angkat polanya perlahan. Wow. Kayak pelangi. Pelangi. Mantap. Iyalah, aku kan berbakat. Oh, udah selesai. Oh, udah selesai. Oh, ya ampun. Maha karyanan cantik. Kaulah inspirasiku. Hah, biasa aja. Sini biar ku lukis indahmu. Eh, kok jadi gini. Kaulah kecantikan hakiki. Ini buat kamu. Kamu romantis banget. Di sampingmu, aku jadi kreatif. Ayo. Balik dong lukisanku. Oh. Hmm, manisnya. Aku jadi pengen gambar nih. Kamu lagi bikin apa? Oh, kamu tahu aturannya kan? Jangan bawa permen. Kenapa bisa sebanyak ini? Oh, yang ini susah diambil. Bisa jelasin? Keren, kan? Buatanku loh, Bu. Emang gimana caranya? Kalian lagi belajar apa? Astaga. Hmm. Oh, Bu Kepsek. Dilarang bawa permen. Kalian harus dihukum. Bentar, tunggu. Wow, kita di mana nih? Ehem. Karena kalian udah fokus, sekarang ambil peralatannya. Ho, 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 ho. Kicau burung. Kalian harus gambar ini. Apa ya? Oh, syalku. Gini aja sih gampang. Hah? Jangan-jangan. Ini kotoran. Minggir sana, burung nyebelin. Haha, kesempatan bagus buatku nih. Apalagi aku punya alat biar gambarku bagus. Eh, kenapa bisa ada ini? Gak tahulah. Kayak yang kubilang. Hah? Aku lagi di prank apa gimana sih? Oke, akhirnya. Bawaanku. Aduh, buku ini bikin ngantuk. Gak guna. Kacamata selam? Semua barangku emang gak guna. Soal matematika. Aku gak tahu jawabannya. Tapi gak apa-apa. Aku bisa pakai angka buat ngegambar. Setelah bikin badannya, aku bisa pakai angka ajaib di gambar ini. Dan ini kepalanya. Mulai kelihatan kayak burung, kan? Cuma perlu diwarnain. Burung mungilku makin estetik. Bulunya juga harus diwarnain. Biar kelihatan makin ngejreng. Selesai. Gimana, bu? Angkanya kelihatan gak? Luar biasa. Kalau kamu? Gambarnya masih belum selesai. Hasilnya kayak gini. Ih, kali ini kamu menang, Ellie. Asik. Buatku. Makasih. Gegara kamu aku gak bisa gambar. Harusnya aku antisipasi dulu. Oh, ini dia tantangan selanjutnya. Aku sih udah sering liat apel. Gampang dibikin kok. Kuncinya harus bikin lingkaran sempurna. Tangkanya taruh di mana ya? Lingkaranku kegedean. Eh, harus mulai dari awal. Hmm, aku perlu inspirasi. Wah, ada gambar apel tuh. Hmm, dia kayaknya lagi sibuk deh. Kesempatan. Misi ngambil apel mulai dieksekusi. Nah, aku udah siap. Tinggal potong pelan-pelan aja. Hah? Ini ngapain tuh? Hentikan. Duduk. Maaf, bu. Aduh, padahal dikit lagi. Hmm, gambar sekenanya aja deh. Tulis kata apel. Gampang banget. P, P, L, E. Bentar deh. Kalau ku tambahin angka lima, lebih tepatnya bentuk apel. Aku bisa ngegambar buah apel. Oke, bikin angka lima yang gede. Siapa sangka angka ini bisa jadi setengah apel? Pasti gak ada yang nyadar bentuk awalnya angka lima. Apalagi kalau udah diwarnain. Dengan warna yang pas, gambarnya bakal jadi bagus. Uh, langkainya jangan lupa. Tambahin sedikit bayangan dan detail kecil lainnya. Warnanya pasti bikin kamu ngiler. Bener, kan? Taraaa! Udah jadi. Aku juga. Wow, realistis. Dan, eh, polosan. Oh, jelas yang ini. Selamat, Annie. Aku menang. Yes! Pengen apel yang asli. Aku juga. Uh, masa apelnya udah digigit gini? Uh, untung punyaku masih utuh. Buru, jangan berisik. Aku takut banget nih. Udah telat. Siap. Wah, coklat. Oke, masuk yuk. Ikutin langkahku. Wow! Kamu gak apa-apa. Duh, dia bilang aku harus ikut. Wih! Untung bisa mendarat mulus. Pencut dikit sih. Gak masalah. Kan bisa dapet coklat. Hah? Bukan coklat tuh. Nyebelin. Cuma gambar. Muka kok. Coklat asli. Kenapa nih? Kita di mana? Wah, alat lukis. Bisa buat gambar nih. Oke, tantangan pertama. Kakak kayak apa ya? Oh, anjingnya unyu. Pengen punya. Oke, yuk. Bisa yuk. Seniman tuh suka gini. Gak tau buat apa. Tapi bagus sih. Beneran sekrucil ini. Oh, mending gini aja. Hah? Aku juga pake tangan kok. Ah, ngerti-ngerti. Gampang banget. Ikutin bentuknya aja. Kamu ngapain sih? Yang penting seneng kan? Gambar tangan kayak gini. Terus lanjutin deh. Bikin jadi bentuk anjing. Tambahin bulu, mata, sama hidung. Kemudian warnain. Bagus juga nih. Jangan keluar garis. Dikit lagi. Sip. Himut banget. Jadi bangga nih. Namanya Pitung. Gambarmu cakep juga. Gambarku bagus sih. Tapi... Yang penting nyoba kan? Siapa yang menang? Yes! Wah, apaan tuh? Biskuit. Asik. Bentuk tulang. Mantap. Aku suka tema anjing. Gak sabar pengen hap. Hmm. Biskuit. Tulang. Anjing. Stop. Itu bukan buatmu. Rasanya enak banget. Resepnya apa ya? Uh. Kenapa dimakan juga sih? Emang kenapa? Biskuit ini buat anjing. Bah. Kenapa baru ngomong? Rasain. Eh. Sini-sini. Ada snack nih. Ayo. Oh. Anjing pintar. Imut banget sih kamu. Kamu pasti lapar kan abis pose-pose. Keren banget. Nih. Abisin ya. Oke. Siap menggambar. Yuk. Pemanasan dulu dengan pelangi. Pelangi? Pemanasan menarik. Hmm. Aku tahu. Tas alatku akhirnya berguna. Coba lihat. Oh. Hmm. Eh. Halo sobat kecil. Hah. Jangan. Ow. Anak pintar. Ini yang kucari. Siap ngeliat keajaiban? Lihat. Warna ini berubah jadi pelangi. Mencet aja beberapa gumpal. Nah. Beres. Atau hampir. Bagus. Sekarang pakai ini. Puas banget kan ngeliatnya? Ini namanya berkarya dengan model apa adanya. Beres. Wah. Agak belepotan ya. Nah. Lepas semua selotipnya. Garis halus dan bersih tuh paling oke. Kita punya tiga garis lurus. Ah. Beres. Makasih bantuannya. Cakep banget kan? Kok rasa oke? Aku juga bisa kok. Apa semua harus aku? Indahnya. Sana. Aku butuh ruang untuk berkreasi. Menarik. Ha ha ha. Jelas. Perhatiin ya semuanya. Semua warna ini cantik kan? Tunggu aja selanjutannya. Kan? Kadang aku harus kerja. Dan begitu selesai. Jadilah pasir pelangi indah. Lihat warna cerahnya. Tara. Itu benar-benar luar biasa. Oh. Ini jelas belum selesai. Kayak manusia pelangi kecil yang menari. Jadi punya ciri khas kan? Gimana? Dua-duanya menarik. Jadi kalian berdua menang. Gak masalah. Coba perspektifnya udah bener nih keknya. Hai kek. Gimana gambarku nih? Bagus. Bagus. Warnanya bagus. Wah. Lihat cat warna ini. Aku butuh ini. Eh. Kakek gak pake kuas. Kakek ngapain di situ? Lukisan selesai. Gimana menurutmu? Kurasa oke. Ini belum selesai. Ambil plastik ini. Dan tarik ke bawah. Wah. Lihat nih. Nah, udah jadi. Gimana sekarang? Astaga. Itu, itu. Wow. Keren banget kek. Aku suka. Oke. Selotip siap. Ujung ini. Kesini. Lukisan dimulai. Uff. Lebih sulit dari dugaanku. Hmm. Aku butuh warna ini nih. Hati-hati. Jangan rusak garisnya. Hasilnya jadi jelek banget. Eh, kayaknya kakek punya selotip tuh. Dapet pinjem ya, kakek. Oke. Potongan selotip udah ada. Terus, taruh spidol warna. Lalu, lipat selotip biar spidol menyatu. Yeay. Bakal berhasil dan keren nih. Saatnya bikin pelangi indah. Yes, berhasil. Aku jenius. Wah, bagus. Gimana kalau spidolnya lebih banyak lagi? Hah, banyak banget. Mau bikin pelangi apa nih? Kakek yakin itu aman. Gak ada keamanan dalam seni, nak. Ini dia. Coba lihat hasilnya. Siapa bilang pelangi harus melengkung. Taruh sini aja. Terus naik ke sini. Terus ke sisi kertas yang di sini. Dan, balikin ke tempat semula. Wah. Beres. Lihat hasil jadinya. Mirip burung, kek. Wah. Karya suminya, kak. Ayo dibeli. Ya ampun. Enggak, ah. Makasih. Yah, ditolak lagi. Ah, orang asing. Tolong. Hei, tenang. Kenapa kamu? Gak ada yang mau beli karya aku. Kakek, apain dibak sampah? Mau diapain sampah itu? Kamu belum berjaya, kakek. Oke, lihat aja. Tutup ini mau ku taruh di atas kertas. Dan semprotin cat di kertas. Aku mau cat seluruh kertas. Jangan takut catnya kena tutup ya. Terus, tambah sedikit cat putih di sudut bawah sini. Penuhin aja bagian ini. Terus, giliran kantong plastiknya. Takkan cat putih pake kantong. Catnya bakal terangkat dikit. Nah, gini. Lalu aku mau bikin bintik-bintik pake cat putih. Saatnya ngebuka tutup. Nah, beres. Ta-da! Wah, kakek. Keren banget loh. Gak nyangka bikinnya mudah banget. Nih, buat kamu. Aku mau lukisan itu. Ambil semua uangku. Oke, kurasa yang ini selesai. Bukannya kepedean. Tapi kurasa ini mahakarya. Taruh di sandaranya aja ya. Wah, aku suka. Wah, gelembung. Aku layak dapet hadiah. Yes, lihat. Banyak banget. Aku suka. Hei, kakek. Ups, lukisannya jatuh. Aduh. Itu mahakaryaku. Karya terbaikku. Tunggu, gelembung. Kakek jadi dapet ide. Aku punya botol plastik. Potong bagian atasnya. Lalu tutup lubangnya dengan jaring. Terus, tuang sabun di atas nampan kaca. Sekitu cukup. Lalu curup jaring ke dalam sabun. Sabunnya nempel di jaring tuh. Saatnya nambahin cat. Aku mau tetesin warna biru. Merah juga. Terus kuning dong. Warna primer. Cek. Giliran niub gelembung. Pastiin cukup dekat ke kanvas ya. Terus, pecahin gelembung yang besar-besar. Itu dia. Aku rasa karyanya udah jadi. Hei, gimana menurutmu lukisan yang ini? Wah, gimana cara bikinnya? Kakek cuma terinspirasi gelembungmu. Ini untukmu. Makasih, kakek. Aku suka. Gelembung emang keren. Keren. Kayaknya aku udah gambar dengan baik. Namun, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku butuh cat ini. Taruh di atas penghapus papan tulis. Dikit aja. Gunakan warna yang berbeda. Balik ke samping. Semua udah siap. Oh, buku ru datang. Selamat pagi semua. Yuk mulai belajar. Hah? Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Eh, ayo. Ngaku deh. Gak ada yang aku, bu. Kelihatan kayak kepala sekolah. Tapi harus dihapus. Apa? Kok bisa gini sih? Lelucon apa ini, ha? Enggak, enggak. Bukan saya pelakunya. Tapi Lizzie. Kok lulus sih? Aku gak tahu apa-apa. Pelakunya pasti salah satu dari kalian. Baik. Cuma ada satu solusinya. Jangan pecat saya. Tunggu. Apa yang terjadi? Di mana kita? Oh, kayaknya seru nih. Saatnya tantangan menggambar. Ini sih gampang banget. Duh, kirain udah telat. Ini kertas ujianku. Jawabannya pasti benar semua. Hmm, sepertinya kamu berada di video yang salah. Tapi karena udah di sini, mari kita lihat. Oke, sejauh ini bagus. Aduh, nervous nih. Hmm, menarik. Pertanda baik atau buruk nih? Ini buat bu guru. Oh, manis sekali. Suasana hati ibu lagi bagus nih. Ini nilaimu. Kerja bagus. Pertahankan. Nilai A plus? Wow. Ini untuk ibu. Huh? Kesepakatannya gak gini deh. Biar ku ambil lagi. Sampai jumpa. Kadang pekerjaan ini nyebelin juga. Siapa sangka bakal begitu? Plot twist yang luar biasa. Tunggu bentar. Bunga-bunga itu ngasih ide nih. Lapisi garpu dengan cat lukis. Kemudian tekan ke selembar kertas. Lakukan hal yang sama dengan warna yang berbeda. Buat yang banyak. Tapi belum selesai nih. Sekarang ambil kuas lukis. Dan aplikasikan cat hijau di bawah sini. Lalu lukis batangnya. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Selanjutnya lukis daunnya. Gak masalah jika catnya pudar. Ini bakal menambah efek menarik. Sekarang tambahkan rumput. Udah nih. Lumayan cakep juga. Gimana hasilnya? Oh, terlihat bagus. Apa? Aku harus bikin sesuatu. Hmm, ku punya apa ya? Cuma ini. Harus diapain nih? Aku bakal kalah. Kecuali... Eh, aku tahu. Masukkan kelereng ke dalam balon. Lalu ikat pakai karet gelang kayak gini. Selanjutnya, buat bagian dalam balon jadi di luar. Tinggal ditiup aja. Gak usah gede-gede. Cukup nih. Selanjutnya, cat lukis. Lapisi semua bagian bawahnya. Dan sekarang tekan ke atas kertas. Sampai jadi kayak gini. Buat yang banyak. Terlihat cantik, kan? Ini yang terakhir. Sekarang ambil cat kuning. Warnai bagian tengahnya. Kemudian waktunya cat hijau. Buat batangnya. Kemudian tambahkan daun. Wow, aku suka deh. Andai ada yang ngasih bunga seperti ini. Sudah selesai nih. Gimana hasilnya? Bu Guru pasti kalah deh. Kita lihat aja hasilnya nanti. Aku pasti menang. Ih, untung udah kelar. Tunggu. Ini harus dinilai juga. Hmm, lumayan Lizzie. Selanjutnya. Oke, cukup kreatif. Sulit nih. Jadi hasilnya imbang. Oke lah kalau gitu. Aha. Aku gak bisa semua nih. Sulit banget. Oke, mungkin kayak gini. Gak, gak. Gak bisa juga. Ini hari terburuk. Oke, tenang. Dan hitung lagi. Gak, gak. Gak ada gunanya. Aku gagal total beneran. Apa? Lihat kertas yang dia buang. Kok dia pinter banget ngerjain ulangan ini? Apa aku minta tolong dia aja ya? Aku? Bantu kamu? Astaga. Kamu pasti pecundang. Hah. Gak, ah. Dia pasti gak mau. Dia terlalu populer. Apa hawanya jadi gerah? Kok aku kepanasan? Hmm? Hei. Ada apa? Eh, gak apa-apa. Astaga. Dia udah hampir selesai. Cukup. Aku mau minta tolong dia. Tolong? Tentu. Dengan senang hati. Nih, ini trik matematik aku. Gambar kotak di angka-angka pertama. Lalu kalikan. Terus ulangi kaya angka pertama dan tulis jawabannya. Terus jumlahin kedua angka itu dan tulis di tengah. Ya kan? Itu jawabannya. Nih. Makasih. Kamu emang baik dan pintar. Nah, akhirnya bisa ngerjain ulanganku. Tantangan selanjutnya apa ya? Tunggu. Eh, halo. Bangun. Hei. Hmm, enak. Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Hmm, aku makan. Sampai mana tadi? Hei. Wow, ternyata berhasil. Maaf, ibu ketiduran. Ini dia tantangan berikutnya. Kalian harus menggambar burger. Dan pastikan terlihat lezat. Eh, gimana ya? Agak sulit nih. Tunggu. Aku punya jawabannya di sini. Ini sih gampang. Taruh popit di sini. Lalu kasih cat lukis di tepinya. Gunakan warna oranye untuk bagian ini. Lalu isi bagian ini. Selanjutnya gunakan cat hijau untuk seladanya. Jadi bikin lapar deh. Kalau udah, tinggal dibalik. Dan langsung tekan bulatan-bulatan ini. Uh, beneran bikin rileks. Tantangan ini seru juga. Sangat artistik dan seru. Oke, fokus. Angkat popit pelan-pelan. Dan aku jadi punya gambar burger. Kelihatan bagus, kan? Nih, coba lihat. Aku pasti menang. Ah, usahamu boleh juga sih. Setidaknya kamu udah mencoba. Bentar ya. Ah, ini dia. Pilihan pengiriman ekspres. Uh, terima kasih. Hmm, kelihatannya enak. Tapi jangan dimakan dulu. Jiplak burgernya. Hmm, kelihatan enak. Tunggu. Harusnya gak kayak gini. Kok bisa salah sih? Ambil, ah. Waktunya memancing. Dapat. Sekarang tinggal ditarik. Sini, sini. Guru sadar gak tuh? Oh iya, aku tahu. Tarik garis kayak gini. Bagi lingkaran jadi beberapa bagian. Udah mulai terlihat seperti burger. Untungnya ada burger beneran sebagai referensi. Eh, tapi mana burgernya? Ups, bu Guru kehilangan sesuatu. Tadi di sini. Hmm, ada yang salah? Huktu habis. Tunjukkan gambar kalian. Tapi burgerku. Semoga bu Capsec suka. Gak adil. Kamu ngomong apa sih? Bagus sekali, Lizzie. Apa itu? Semoga lebih beruntung lain kali. Lizzie menang. Apa-apaan ini? Nyeh, nyeh. Siap untuk babak selanjutnya? Tunggu, ada yang mengirim pesan. Apa? Cucuku? Oh tidak. Kok bisa lupa sih? Aduh, gimana ini? Meme. Ah, so sweet. Ah, senang bertemu denganmu, sayang. Uh, cat lukis. Tidak, jangan. Jahat. Gak apa-apa, masih ada lagi tuh. Oh tidak, jangan dong. Tapi aku mau melukis. Nenek selalu merusak kesenaraanku. Jangan nangis dong. Ini, ambil spidol ini. Kamu bisa mulai menggambar. Oke, boleh juga. Aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Nenek pasti kagum. Ini tanganku. Bagus nggak? Wow, kamu jenius. Jadi terinspirasi nih. Mulai ah. Jiblak tangan kayak gini. Kemudian gambar dua garis horizontal. Lalu tambahkan beberapa detail. Kamu pasti terkejut deh. Sekarang gambar paruh dan sayap. Mulai kelihatan hasilnya. Berikutnya warnain deh. Gunakan warna merah untuk paruhnya. Biar gambarnya cerah dan penuh warna. Harus terlihat eksotis. Sudah selesai. Dan persis seperti yang ku mau. Lihat nih. Bagus, kan? Wah, Nenek lihat. Itu dibuat pakai tangan. Wow, sangat berbakat. Tidak sebagus itu kok. Aku akan bikin kamu tercengang. Letakkan tangan di atas kertas dengan ibu jari menjulur keluar. Lalu jiplak deh. Tapi sisakan celah kecil di satu sisinya. Buat garis bergelombang. Selanjutnya, gambar wajah bahagia di bagian ini. Lucu, kan? Terus buat dua antena kecil. Gambar garis kayak gini di bagian bawah ibu jari. Kalau udah, ubah bagian ini menjadi daun. Gampang banget, kan? Sekarang warnain deh. Gunakan warna hijau untuk daunnya. Ini warna yang sempurna untuk ulatku. Wah, dia lapar tuh. Warnai lidahnya dengan warna merah. Gimana, mengesankan ya? Makan gih ulat kecil. Bagus juga. Tapi burung ini lebih baik. Lihat aja hasilnya nanti. Kamu deh yang pilih pemenangnya. Wow, harus dipilih dengan penuh tanggung jawab. Aku suka burung yang cantik. Ahem, sebelah sini. Hei, Nek. Kayaknya keputusanku udah bulat, Nek. Oh, baiklah. Pemenangnya adalah kalian berdua. Seriusan? Wah, bagus sekali. Harus diam-diam nih. Pelan. Fiuh, ada orang gak ya? Kayaknya gak ada. Wah, apa cantik banget. Baik lagi. Saatnya beraksi. Aku harus berani. Dia bakal suka mafin istimewa dariku ini. Aduh, dia datang. Dia di sana. Harus buru-buru nih. Sendiri di sini aja deh. Oke, dia pas di deket lokernya. Lagi ngecek HP. Gak, gak, gak. Mustahil. Itu Jay. Hai, Ava. Ini untukmu. Untukku? Wah, kayaknya lezat banget. Cobain stroberinya ya. Enak. Kamu mau? Tidak. Ini gak adil. Bisa-bisanya dia ngelahin aku. Oke, ini giliranku. Kayaknya dia bakal suka tulip ini. Hai, Ava. Hah? Apa tuh? Eh, hai. Ada yang bisa dibantu? Oh, eh, gak. Sorry. Gak apa-apa kok. Oke. Hmm, mawarnya harum banget. Ava butuh buku. Ini kesempatan. Ini dia, Ava. Pakai bukuku. Ayo, ambil punyaku. Kamu kan suka ungu. Eh, dia pasti mau milih Jack lagi. Lihat, aku punya tiga untukmu. Wah, bukungu kelihatannya lebih seru. Apa? Yang bener aja. Ambil segenggam payet, manik-manik, dan semacamnya. Pakai aja semua warna yang ada. Terus ambil tutup kaleng keripik. Bubuhin segaris lem di tepinya. Terus tekan aja di buku. Ini dia. Beres. Buku gemerlap yang seru. Sulit dipercaya kamu bikin sendiri. Aku juga punya tulip ini. Kamu lembut dan halus banget. Boleh megang gak? Oh, gimana kalau menggambar kucing? Oke, siapa takut? Tunggu dulu. Mari kita buat lebih menarik. Lakukan dengan mata tertutup. Apa? Please deh. Tunggu, kok cuma satu? Apa harus gantian? Aku tahu. Ayo suit. Yang kalah akan memakainya. Ibu harus suit nih. Oke, cukup adil. Mulai. Aku menang. Aduh, aku kalah. Yaudahlah, mau gimana lagi? Susah ngeliat nih tanpa kacamata. Dan aku takut gelap. Sekarang mana spidolnya? Dapat. Semoga lancar deh. Bagaimana hasilnya? Gak tega lihatnya. Kayaknya aku harus mulai nih. Hmm, harus gimana ya? Tunggu. Apa itu? Soal matematika itu mungkin bisa membantuku. Itu dia. Itu jawabannya. Siapa sangka matematika bisa sangat berguna? Ini dia. Mulai dengan angka lima. Lalu dua angka nol di sini. Tambahkan garis di dalam angka nol. Lingkaran besar ini akan jadi wajah kucing. Tambahkan hidung dan kumisnya. Dan kemudian dua mata yang mengantuk. Berikutnya, gambar telinganya. Buat garis lengkung dan hubungkan angka lima ini. Kemudian gambar ekornya. Jauh ini oke lah. Nah, ini belang-belangnya. Tambahin di seluruh tubuh kucingnya. Kalau udah, warnain deh. Gunakan warna coklat tua untuk belangnya. Terus warnain tubuhnya dengan warna coklat muda. Kontras banget. Oh, beneran sempurna. Lihat nih. Gambar ini mirip siapa, yuk? Wow, kucing ibu kayak lagi bercermin tuh. Aku tahu ibu bakal suka. Bu guru sampai mana tuh? Hasilnya pasti oke nih. Ah, kok pede banget sih. Ini bukan karya terbaikku. Kalau menyipitkan mata kelihatan kayak kucing sih. Seriusan deh, bu. Aku rasa pemenangnya jelas kali ini. Ayo, umumkan aja. Baiklah, Lizzy. Tunggu. Oh, jangan sedih. Aduh, harus gimana nih? Oke, kamu menang dan kamu juga menang. Seriusan, gambar itu. Trik tadi selalu berhasil. Parah banget. Udah gak sabar deh. Tidak ada yang lebih nikmat dari secangkir teh hangat. Oh, hampir lupa. Ada yang pas nih jadi pendamping teh kali ini. Sebuah permen lollipop yang lezat. Hmm, terlihat enak ya. Beneran enak ternyata. Hmm, terus kita harus ngapain? Aku lagi fokus mikir nih. Oh, aku punya ide. Aku juga punya lollipop. Tadinya mau dimakan pas pulang sekolah. Tapi ini lebih penting. Taruh di sini, bisa dipakai sebagai referensi. Cukup mirip. Sekarang warnai dengan warna biru. Gunakan warna merah untuk sticknya. Jadi ngiler nih. Pakai tip X buat pantulan cahayanya. Kemudian gunakan pensil untuk membuat bayangan. Jadi kelihatan lebih realistis. Simpen lagi lollipopnya. Hey! Ya? Ini buat ibu. Beneran nih. Baik amat. Ibu suka lollipop. Hah? Kok nggak bisa diambil? Susah ya? Kenapa begini sih? Hah, ibu ketipu. Ini tuh cuma gambar. Kamu menipu ibu? Lihat aja nanti. Mulai dengan melipat selembar kertas. Nah, persis kayak gini. Lalu gambar di lipatan ini. Buat seperti permen lollipop. Ini tuh sticknya. Sekarang tinggal diwarnain. Bagian atas berwarna merah. Kemudian bagian bawah berwarna hijau. Tambahkan beberapa detail kecil supaya terlihat bagus. Sekarang buka kertasnya. Tarik garis merah yang panjang. Gabungkan kedua bagian ini. Sekarang ganti warna. Biar tercipta efek pelangi. Persis seperti yang ku mau. Lalu lipat lagi kertasnya. Seru kan? Gimana hasilnya? Gitu doang. Please deh. Tunggu. Ada yang gak beres nih. Kertasnya gak bisa diangkat. Apa yang terjadi? Aku tahu. Bu Guru pasti pelakunya. Apa? Kamu ngomong apa sih? Ini belum berakhir. Kata siapa? Wow, lihat. Benar-benar brilian. Hasilnya bagus banget. Dan bagaimana dengan Lizzie? Tunggu. Ya, ditungguin. Beri waktu aku, please. Mengecewa, kan? Nah, Bu Guru menang. Oh, terima kasih. Tega banget sih. Apa selanjutnya? Minimal semua alatku siap. Aha. Terserah kamu aja. Yes. Hah? Siapa tuh? Wah, keren. Ayo mulai. Mendadak jadi terinspirasi. Dan emoji berarti senang-senang dengan bentuk. Aku bikin lingkaran. Aha. Aku butuh sedikit bantuan. Cat bagus ini pasti berguna. Hei, apa-apaan ini? Kamu bahkan gak peduli. Wah, dia beneran nyebelin sih. Shh. Hah, menarik. Tunggu dulu. Akanku bikin lukisan pakai cara baru. Masuk sini, cat kuning. Bagus. Nah, ini bagian serunya. Isi sampai penuh. Uh, lihat alirannya. Coba tebak aku bikin apa. Emoji, ingat. Ini jelas beda. Hei, Wendy. Kirain kamu gak mau lihat. Apa bisa ngelahin yang satu ini? Keren, kan? Kok aku gak kepikiran sih? Dan itu jadi parade bunga. Luar biasa, kan? Iya. Apa kabar, nona-nona? Hah? Oh, halo. Kami barusan ngobrolin bunga. Aku cakep, kan? Ah, stop deh. Oke, kami gambar ya. Tapi pake apa? Aku gak punya kuas. Pasti boleh pinjem punya Wendy. Ya kan? Ini boleh juga sih. Bagus. Terus garis yang lebih tebal. Hei, itu kan kuasku, Jennifer. Bukan punyamu. Tidak. Lihat akibatnya. Aku rasa aku butuh sesuatu yang berbeda. Yang lain banget. Pertama, celup dasar botol ke dalam cat. Terus bikin bunga, deh. Gampang banget, kan? Tinggal dikit lagi. Bentuknya pas lagi. Coba dengan warna lain juga. Mulai kelihatan indah. Iya kan? Lumayan. Kurasa gak bisa dibetulin. Punyaku jadi indah banget loh. Gak adil. Yang penting usaha kamu udah maksimal. Untukku. Kamu baik banget, Jennifer. Duh, tanganku kotor lagi. Meluknya ntar aja ya. Hei, itu apaan sih? Wow. Kita mulai aja kali ya. Satu, dua, tiga. Wah. Harus dia apa ini? Oh. Aku beli aja kebutuhanku. Hah? Apa ini? Ini bukan pasokan cat pastinya. Tapi apa sih isinya? Tunggu dulu. Aku paham. Potong aja ujung kantongnya. Biar jadi aliran kecil. Satu lagi. Tumpahan cat dimulai. Oh iya. Lihat cat-cat itu. Dan biarin gravitasi beraksi. Ngelihatnya seru ya. Kasih warna putih biar makin seru. Ciprat-ciprat. Keren banget. Lihat aja. Beres. Kamu suka? Aneh banget kan? Jelas. Tapi lihat ini. Gimana bikin teksturnya tuh? Menang lagi. Apakah kamu lebih suka orang kaya atau kere dan sangat pintar? Jangan lupa untuk share video ini ke temanmu dan subscribe channel kami untuk nonton video seru lainnya. Gak percaya aku dapet F. Jangan sampai mama tau. Dan aku tau caranya. Setrika pake catok rambut. Dan F-nya hilang. Mirip sulap. Oh oh. Mama datang. Harus cepet nih. Kayaknya pantes dapet A+. Ada apa ini? Gina, kamu udah pulang. Oh hai ma. Hasil tesku udah keluar. Tunggu dulu. Mama mau lihat. Gawat, habis deh aku. Mama bangga sama kamu sayang. Otak encermu nurun dari mama. Iya dong ma. Dan otak cernik dari papa. Fuh, sampai juga. Kupikir bakalan telat. Oh oke. Mana notebookku? Andai bisa pindah meja. Ah, ini dia. Uh, apa itu? Yah, penselnya kepleset. Sebel. Gak bisa pake penghapusnya. Eh hai, apa kabar? Kamu punya penghapus? Ada. Sebentar ya. Aku punya dalam tasku nih. Mana sih? Ih, isinya sampah semua. Duh, jadi nyesel mau minjam. Tunggu, aku yakin ada di sini. Maaf, gak ketemu. Oh, oke. Tunggu, apa itu? Maksud kamu apa? Hah, ternyata ngumpet di situ. Makasih. Aneh deh. Aku harus rapiin tasku. Sebentar. Aku gak tahan lagi. Aku bantuin ya. Aku punya triknya. Ambil karton dan lipat jadi tiga bagian. Lipat satu sisinya. Beri lem pada tepinya. Lalu tempelkan bagian lipatan satunya. Pastikan menempel. Beri lem di bagian atasnya. Sekarang lipat jadi dua. Jadi mirip amplop. Taruh pada satu sisi. Buat lebih banyak dengan warna berbeda. Seperti pelangi. Bungkus dengan selembar foam. Lalu tempelkan perekat velcro. Hias dengan muka unicorn dari foam. Jadi kayak dompet. Dan lucu pula. Ini kubuatkan untuk kamu. Wow. Kamu yang buat. Keren abis. Wow. Lihat deh. Ada tempat untuk semua barang. Gak sabar ingin pakai. Ini yang kubutuhkan. Sempurna. Semua udah masuk. Aku lapar. Perlu camilan nih. Kayaknya ada dalam tasku. Seingetku sih ada ya. Oh, jangan khawatir. Aku punya sesuatu untukmu. Ini tanda terima kasihku. Apa? Kok bisa muat di situ? Bukan komplain kok. Ini sih favoritku. Eh, gak mau keluar. Waduh. Gawat. Jauh-jauh dariku. Kamu bisa lari tapi gak bisa kabur. Duh, bisa diobrolin dulu gak? Ibu cuma mau lihat nilai kamu. Dia gak mau nyerah. Gina? Tidak. Lihat nih gara-gara kamu. Kamu kenapa sih? Maaf, gak sengaja. Cepet, bantuin aku. Hmm, tutupnya gak ketemu. Tunggu, aku tahu caranya. Ini pasti bisa. Bisa pakai boneka ini. Ya, cuma kepalanya aja. Lepasin kepala dari badannya. Lalu pasangkan di botol lem. Putar agar tertutup kencang. Wah, aku suka. Sekarang, mana nilainya? Ayo, cepetan. Wow, pencet botolnya dan lem akan keluar. Hah, mirip ingus. Agak jijik sih, tapi lucu. Sukses dengan sempurna. Tempelkan ke tesnya. Gak bakal ada yang tahu. Giliranku. Liatin kalau bu guru datang ya. Wow, ini keren banget. Hebat, Wendy. Dadah F. Halo, Aplus. Selesai tepat waktu. Akhirnya bisa terkejar. Ibu nungguin hasil tes kamu. Ayo, ibu lihat lembar tesnya. Ini tesnya. Jangan takut. Hmm, mengejutkan. Hebat, Gina. Kamu gimana, Wendy? Oke, nilaiku. Tada. Aplus lagi. Wow, ibu sempat yakin kamu gagal. Kerja yang bagus, anak-anak. Tunggu sebentar. Apa ini? Ibu gak paham anak zaman now. Sini aku simpan. Tenang. Maha karya buatanku hampir kelar. Ah, harus dipajang di museum nih. Bentar deh. Ah, punya aku kalah bagus. Mungkin kalau mataku agak disipitin bakal lebih bagus. Mikir apa sih aku? Parah banget. Bentar ya. Aku mau buang sampah ini dulu. Andai gambarku secakep itu. Bentar deh. Aku ada ide. Cuma perlu plastik wrap aja. Letakkan plastik wrapnya kayak gini. Terus langsung kugambar aja deh. Langsung ikutin garisnya. Gampang banget. Ide ku brilian abis. Apa para seniman hebat pernah ngelakuin ini? Bukan ngejiplak. Ini tuh cuma mencari inspirasi. Angkat plastik wrapnya. Taruh di atas kertas kosong. Pakai gilingan ini untuk transfer tintanya. Tada. Bagus kan? Lihat deh hasil karyaku. Wah, mirip banget sama punya aku. Keren. Pikiran kita sama ya. Kita emang berbakat. Tos dulu dong. Oh yeah. Kita kan emang sahabat sejati. Eh, PRnya susah juga. Bentar. Apaan tuh? Aku gak paham sama sekali. Susah banget. Oh tidak. Rumus-rumusnya. Banyak banget. Pikir sana. Nilai mu jelek, Justin. Papa senang deh. Suara apa tuh? Ah, bakalan benjol nih. Ruangannya kok muter. Nah, ternyata enggak. Kenapa, nak? Kenapa sih fisika tuh susah? Aku gak paham sama sekali. Nilai ku bakalan jelek. Oh, kepala papa. Bentar ya, nak. Pakai plaster dulu. Ah, bentuknya begini amat. Lain kali harus hati-hati. Nah, udah mendingan. Pak, ini tuh lebih penting. Nilai ku bakal jelek nih. Yaudah, tinggal belajar aja. Iya, ini lagi belajar. Tapi susah ngapelin rumusnya. Bentar deh. Aku punya ide. Nah, gitu dong, Justin. Hah? Maksudku? Bagi plasternya dong, Pak. Aku ambil ya. Ini bakal menyelesaikan masalahku. Dada nilai jelek. Lepas bagian belakang plasternya. Tulis semua rumus di kertas kecil ini. Taruh di tengah-tengah plasternya. Jadi rumusnya selalu ada dalam jangkauan. Aku bakal dapet nilai bagus. Haha. Oh, sakit nih. Kamu kenapa? Kejadiannya baru aja. Aku masih trauma. Tapi kamu harus tetap ujian. Oh, gak masalah, kok. Semoga beruntung. Pasti beruntung, kok. Tinggal buka plaster ini aja. Dan semua yang kubutuhin ada di sini. Akuin aja. Ini aku brilian, kan? Eh, kirain ini kelas seni. Harusnya aku belajar semalam. Susah, nih. Eh, Pak Guru lagi gak merhati. Itu. Ini kesempatanku. Jangan sampai ketahuan. Untung aku bawa HP. Ada semua di sini. Nah, jawabannya kayak gitu. Nah, kalau udah. Dia lagi ngapain tuh? Dia pakai HP, ya? Hehehe, lancar banget, nih. Jangan senang dulu. Pak Guru, ya? Ya, iyalah. Siniin HP-nya. Bapak kecewa, Alex. Nah, selesaikan ujiannya. Sulit dipercaya. Ya, ya. Terserah, Bapak, deh. HP-ku boleh aja diambil. Tapi aku masih punya snack ini. Ada bahan rahasia di camilan ini. Contek, kan? Dan yang terpenting, aku bisa ngemil keripik. Benar-benar, deh. Kayaknya ada yang berhatiin, deh. Cuma perasaan aja kali, ya. Keripik? Buat Bapak. Jangan repot-repot. Aduh, lagi-lagi. Udah gak ada cara lain. Kamu pantas dapat F. Uh, leganya. Sekarang keluar dari sini. Tegak banget, sih, Pak. Oh, kamu mau nangis. Gak adil banget. Kenapa, sih, sayang? Aku dapat F, Pak. Padahal udah usaha. Jangan sedih. Hmm, bentar. Apa punya solusi, nih? Pertama-tama, potong pegangan kaca pembesar ini. Terus bikin bentuk tabung dari karton. Taruh di atas lensanya. Tinggal di lem, deh. Kasih lem di tepiannya. Pakai lem tembak. Selanjutnya, pakai selotip merah. Tempel di sekeliling lensanya. Bentuknya harus cakep. Ini dia, Alex. Benda ini bakal menyelesaikan masalahmu. Apaan tuh? Taruh di matamu. Papa tinggal bentar. Sabar, ya. Coba lihat ini. Apa? Ah, aku paham. Aku bisa lihat rumusnya. Ini sih keren banget. Oke, waktunya ujian. Soal kali ini beneran sulit, loh. Tenang, aku udah pede, nih. Semua juga ngomongnya gitu. Silahkan dimulai. Perasaan Bapak nilainmu bakal jelek. Ya, mungkin aja sih. Ayo dong, Pak. Papa di mana? Bukan, itu si pohon. Penyamaran ini pasti berhasil. Alex, sebelah sini. Sempurna. Aku tahu Papa bisa diandelin. Makasih, Pak. Hah? Kamu ngomong apa? Dia ngapain sih? Ada yang gak beres. Harus dicek dulu, nih. Sejauh ini aman. Kamu lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain. Bapak ngomong apa sih? Nih, lihat aja. Oke. Hmm, ada tukang yang aneh di sana. Akting dulu, ah. Hmm, gak ada yang mencurigakan. Mungkin Bapak salah paham. Wih, hampir aja. Eh, Pak Guru ngomong apa sih? Aku gak paham sama sekali. Dan pelajaran kali ini tuh penting banget. Bakal masuk soal ujian. Yang kedengaran cuma bla bla bla. Aku ada ide biar kelas ini gak ngebosenin. Jamilan. Merhatiin pelajaran ini bikin lapar. Uh, permen. Tunggu. Apa Bapak baru denger suara buku sepemen dibuka? Makan dulu, ah. Kamu pikir ini di mana? Lihat aturannya. Anak nakal. Gak boleh makan di kelas. Biar Bapak Sita semuanya. Yah, pasrah aja lah. Pastiin, ah. Ini permen asli atau bukan. Oh yeah, 100% beneran gula. Nah, sampai mana tadi? Oke, gak boleh makan di kelas. Tapi kalau minum soda boleh, kan? Hmm, pasti enak nih. Tapi kali ini harus lebih hati-hati. Harus disembunyiin. Pak Guru pasti gak tahu. Eh, Pak Guru di mana? Eh, maksudku, apaan sih? Biar Bapak ambil sodanya. Kau Bapak bisa di situ sih. Ini peringatan terakhir, Alex. Pak Guru gak lihat. Harus cepet nih. Uh, jangan coba-coba. Apa? Akuin aja. Bapak hebat, kan? Biar Bapak Sita. Padahal hampir aja berhasil. Bapak bakal awasin kamu. Uh, Bapak ketat amat. Oke, aku berhenti deh. Eh, ada lem tuh. Jadi dapet ide. Bisa dimanfaatin nih. Pertama, singkirkan lemnya. Terus besiin bagian dalam wadahnya. Lalu permen favoritku deh. Satuin semuanya. Bikin bola permen super. Tekan wadah lemnya. Dengan begini, permennya bakal terpotong. Lalu singkirkan sisa permennya. Nah, tinggal disimpen deh. Aku jadi punya permen kayak gini. Kalau diputer, permennya keluar. Rencanaku sukses besar. Dan yang penting, gak ada yang curiga. Hmm, enak. Bentar, bau enak apaan tuh? Lagi-lagi. Kayak bau permen. Apa? Gak ada. Beneran deh. Hmm, Bapak kok gak percaya ya? Biar Bapak periksa. Hei, periksa aja. Gak ada apa-apa kok. Aku cuma pake lem ini aja. Masa sih? Hmm, mungkin dia memang jujur. Gak keliatan ada permen juga. Oke, Bapak salah kali ini. Kayaknya sih gitu. Nah, sekarang aku mau lanjut ngelem dulu. Hmm, enaknya. Kelasnya jadi gak ngebosenin lagi deh. Belajar terus emang bikin aku lapar. Untung aja aku udah siap-siap. Menurutmu ini simbol apa? Sini permennya. Ah, Bapak jahat. Memang. Karena itu saya seorang guru. Sekarang aku harus ngapain? Ini akan masuk ke kumpulan tahanan. Saya akan tambahkan ini ke daftar. Sudah mulai banyak nih. Pak Kaps, kutubuku. Ya, ya. Ini aku. Dia keren banget. Hei, Jared. Aku punya sesuatu buat kamu. Keren. Anak anjing bukan? Aku suka itu. Apa? Enggak. Ada di sini. Hah? Aku gak ngeliat anak anjing. Apaan sih? Ya ampun. Tunggu. Susah banget ngertiin cewek. Oh tidak. Tali sepatuku copot. Ah, ini mejaku. Kamu harus bersihin abis ini ya. Lihat nih. Stok permen rahasia. Wow. Boleh kan nyicip? Keren banget. Sama-sama. Kalau ada anak anjing juga keren. Tapi makasih ya, Molly. Masukkan semua permen ke kotak. Biar ibu senang. Bagus. Selanjutnya. Tunggu dulu. Dilarang bawa permen ke kelas. Seriusan? Kira ini bercandaan, Bu. Ibu lagi bercanda, kan? Hei, coba denger ini, Bu. Seharusnya saya tidak mau. Tapi, baiklah sekali ini. Uh, ini seru juga. Saya suka ini. Tentu saja ibu bakal suka. Oke, dah ibu. Bagus sekali. Tapi kamu nggak bisa. Dilarang bawa permen. Aku nggak mau buang permennya. Ini kan lagu kesukaanku. Sekarang jadi nggak seru lagi. Tunggu dulu. Aku punya ide. Aku tinggal siapin lollipop dan melelekannya. Lalu aku tinggal gunakan suntik ini. Aku bakal isi suntiknya dengan permen cair. Aku harus cepat. Jangan sampai kering duluan. Sekarang aku butuh kotak airpot. Aku akan masukkan permennya ke dalam kotaknya. Suntik akan memudahkan semuanya. Sekarang yang satunya. Nah, ini akan berhasil. Aku tinggal tutup dan menunggu sampai permennya mengeras. Semoga aja berhasil. Aku tinggal pakai airpot permen di telinga. Aku harus terlihat meyakinkan. Untungnya aku jago nari. Bagus. Bagus. Dia masih menari. Lihat. Nggak ada permen. Silahkan masuk. Aku berhasil. Enak banget. Bola melayang dan chart menangkapnya. Yes. Hah? Apaan nih? Aku lupa ngerjain PR. Ini ngebosenin. Aku harus mulai. Atau aku makan permen. Pilihan yang sulit banget. Hmm. Enak banget. Aku suka permen. Wow. Lihat ini. Ini sebuah seni. Kalau disusun kayaknya bisa jadi gambar. Ini ngasih aku ide. Aku bakal susun permennya di kanvas. Sekarang aku tinggal bedain warnanya. Aku akan membuat segitiga lalu mengisinya. Selanjutnya tambahkan detail. Jadi deh semangka permen. Ini karya terbaikku sejauh ini. Aku harus buruan ke sekolah. Jangan bergerak. Kalau ada permen saya akan ambil. Hah? Ada apaan nih? Ayolah. Aku nggak mau telat. Uh. Kamu juga bawa semangka. Permen? Tertangkap. Hah. Kirain bakalan berhasil. Sekarang pergi masuk. Ini bakal sulit. Aku nggak nyangka bakal nyelundupin permen ke kelas. Ah. Oke. Sekarang saya curiga. Silahkan periksa saja. Nggak ada yang aku sembunyikan. Oke. Kamu bersih. Berhasil. Maksudku. Makasih. Nggak nyangka permenku ketahuan. Hmm. Sepertinya aman. Waktunya buat makan permen. Serahkan hasil karya kalian. Hei. Itu punya aku. Waktunya pencurian. Aku mau makan camilan yang manis dan bergula. Kerja bagus anak-anak. Ibu bangga dengan kalian. Tapi hanya karena ada satu pemenang. Ini sulit. Tapi punya Jared yang terbaik. Selamat. Hah? Serius? Aku. Kamu. Maju ke depan. Wow. Ini keren banget. Aku mau bilang makasih untuk orangtuaku dan tentu. Tunggu. Aku dapet piala. Wah. Bunga. Favoritku. Luar biasa, Jared. Terima kasih banyak. Wah. Ibu guru seleranya jelek banget. Iri bilang, bos. Semoga beruntung. Aku layak buat dapat camilan. Ini baru karyaku. Hmm. Maha karya. Aku mencium keripik kentang. Berhenti. Bagi dong. Hei. Beli sendirilah. Anak zaman sekarang. Jangan sampai dia ngeliat ini. Aku harus apa? Aku harus memikirkan cara lain. Tapi apa? Itu Molly. Hai Molly. Kamu cantik banget hari ini. Oh kamu. Hai. Aku baca ini semalam. Seru juga. Tunggu. Aku mau lihat dasimu. Tapi ini dasi favoritku. Kamu harus ikut aku. Bukannya kita harus saling kenal dulu. Ini yang aku butuhkan. Apa? Apa yang terjadi? Tunggu sampai ibu mengetahuinya. Balikan dasinya dan pastikan datar. Dan aku butuh lem. Aku akan buat titik-titik di dasinya. Lalu tempel kain elastik di titik lem tadi. Aku akan pasang sampai ke bawah. Aku harus pastikan semuanya menempel. Ini yang terakhir. Sekarang aku tinggal selipin permen ke sini. Ukurannya pas banget. Sudah siap. Tinggal santai. Gak bakal ada yang nyadar. Kamu tahu ini cocok buatku. Dan aku suka aksesoris. Waktunya buat ngemil. Aku akan menikmatinya. Permen rahasia emang terbaik. Hei Molly. Ibu mau kenal kamu. Kalau kamu bisa ikut makan malam. Ini buruk. Hai Jared. Aku mulai menyesal. Aku masih punya dasi buat kamu pinjam. Tapi kamu harus yum dulu. Aku ngapain sih? Tunggu. Ada yang bawa permen. Ya ampun. Nih ambil. Hei. Aku siap buat pesta. Nyaris. Ada. Oh oh. Kayaknya aku ketahuan. Boleh juga. Sekarang mundur. Baiklah. Jangan sakiti aku. Selamat menikmati. Kenapa dia bisa tahu? Kayaknya dia punya kekuatan super. Kita harus pikirin cara baru. Aku kayaknya punya. Kamu mau kemana? Kenapa dia selalu begini? Tunggu. Aku rasa aku bisa pakai ini. Ini bakal jadi ikat pinggang lucu. Tapi aku belum selesai. Aku bisa pakai permain ini. Aku bakal gantung di sini. Tinggal pasang di sekeliling. Jadi warna-warni gini. Aku bisa jadi desainer fashion nih. Kayaknya cukup. Coba tebak. Aku nyembunyiin di mana? Aku kasih petunjuk. Di sekitar topi. Aku gak bakal tahu. Lihat, Roku. Gaya banget. Ayo. Aku suka pekerjaanku. Aku harus menyeramkan. Hei, kami ke sini mau pesta. Hmm, mari kita lihat. Bisa jadi tamu kan? Gak ada apa-apa kok. Santai aja lagi. Boleh aku masuk? Selamat menikmati. Terima kasih. Hah? Apa masalahnya? Apaan nih? Ah, ini wig. Aku botak. Ini percobaan terbaikmu. Jangan nyabelin gitu juga, dok. Selamat malam. Maksudnya serius deh. Wah, seru banget. Cakep banget, Molly. Dia ngambil permenku. Aku gak tahu kenapa bisa. Santai aja. Kamu bisa makan punya aku. Uh, makasih. Permennya cukup buat semua. Keren. Makasih. Makasih, Molly. Kamu terbaik. Ini terlihat bagus. Kerja bagus, Molly. Kamu punya bakat alami. Uh, ya ampun. Ini sih mimpi buruk buatku. Hah? Itu maksudnya pujian, kan? Hmm, waktunya ngemil. Psst, Molly. Psst. Nyaman banget. Nyebelin. Cuma ada satu cara. Hei. Au, apaan sih kayak gitu? Lihat deh ini. Pensil. Wow. Bukan. Tunggu. Ada kejutan lezat di sana. Hmm, coklat enak. Pintar, kan? Aku tahu kamu iri. Ah, apaan? Lihat nih. Ini coklat bar besar. Wow. Itu cantik banget. Iyalah. Dan ini punya aku. Aku bakal menikmatinya. Hmm, enak banget. Kamu pasti suka. Oke, jadi kayak gini ya. Dua orang cukup buat main. Waktunya pensil raksasa. Apa-apaan tuh? Apa itu? Lolipop raksasa. Dan ini punya aku. Barmen? Di kelas saya? Oh, ini kado. Maksudnya karena ibu bekerja keras. Oh, terima kasih buat apresiasinya. Saya nggak sabar buat nyoba. Hmm. Dia pikir saya bodoh. Oh, hei. Nggak, aku nggak tertarik. Ah, kirain aku dapat pelanggan. Nggak ada yang mau beli coklatku. Hei, beli dong. Iyuh. Semua orang katanya suka coklat. Aku salah di mana. Aku nggak bakal dapet anak anjing. Aku harus gimana? Yah, aku cuma bisa berharap. Pendaratan barusan agak nggak mulus, tapi aku berhasil. Oh, hai, Lily. Kenapa kamu sedih? Nggak ada yang beli coklatmu ya. Aku udah coba semuanya. Ah, aku punya ide. Sini ikut. Wow, ini aman. Kita ke mana? Kita bakal ke istana itu. Selamat datang di dapurku. Wow, ada banyak permen. Keren banget. Ayo bikin coklat yang enak. Ini bakal menyelesaikan semua masalahmu. Pertama, kita butuh catakan ini. Gambar hati coklat dicatakan. Wah, imutnya. Gambarnya lebih banyak lagi. Tapi aku bakal pakai coklat yang lain. Biar hasilnya makin bagus. Sekarang kita tutupin. Coklat ungu ini cerah banget. Isi catakan kita sepenuhnya. Lalu kita tunggu sampai mengeras. Selanjutnya kita bisa keluarin dari catakan. Dan selesai. Cantik banget. Gimana menurutmu? Wow, makasih banyak. Bentuknya cakep. Ayo, cepat jual. Ini pasti berhasil. Mari jualan lagi. Aku duluan. Semuanya pasti dapet kok. Laku berat. Wow, lihat. Sekarang aku bisa beli anjing. Dan semua berkat ibu periku. Kamu imut dan lembut banget. Kayaknya semua udah siap. Aku pengen pesta ini sempurna. Tunggu bentar. Gak bener nih. Tapi gampang benerinnya. Taruh cupcakes ini di sini. Terus tinggal lurusin. Gimana kelihatannya? Hmm, aku masih kurang puas. Hey, Lily. Cakep banget. Gawat. Miki, jangan duduk. Hah? Tidak! Oh-oh, suaranya kok gitu? Kenapa sofanya gini? Gawat. Aku dudukin kue. Eh, kayaknya masih bisa dimakan. Ups. Tapi gak apa-apa. Bisa aku perbaiki. Dia kemana? Lihat, udah aku bilang. Wow! Uh, jangan khawatirin aku. Selamatin kuenya. Gawat. Hujan kue! Ah! Eh, kamu gak apa-apa. Miki? Eh, semua gak sesuai rencana. Maaf, Lily. Aku cuma nyoba bantu. Kenapa aku sial termus? Pestanya hancur. Aku gak sengaja. Tunggu. Aku punya ide lain. Mari mulai dari cetakan es loli ini. Taruh potongan kue ini ke cetakan. Buat efek pelangi. Aku perlu mastiin semuanya ditekan dengan rapat. Kelihatan bagus. Aku udah masukin stik es loli ke kue. Sekarang celupin ke coklat leleh. Tinggal tunggu coklatnya mengeras deh. Ambil coklat warna-warni untuk menghiasnya. Tinggal diginiin aja. Dan gunakan beragam coklat berwarna. Cantik kan? Lakukan hal yang sama pakai coklat putih. Lihat aku punya apa. Wow, kelihatannya enak. Aku terkesan, Mickey. Wow, enak. Aku pengen lagi. Hai, Penny. Lihat. Apa? Ada apa? Oh, ini jeans favoritku. Malu-maluin banget. Lihat. Aku punya awan nih. Boom. Itu tantangan berikutnya. Awan pelangi. Hmm, lezat banget kan? Jadi kenapa kalian gak mulai aja? Apa? Awan pelangi? Awan kan bukan makanan. Aku harus mikir ekstra keras nih buat nyari ide. Cukup. Makanya aku gak bisa mikir. Oke, apa idemu? Kamu bakal suka ini. Lihat ya kan? Kita bisa pakai lampu awan kecil ini. Apa? Enggak, jelek. Oke, kamu ada ide apa? Simple aja kok. Cari awan yang kita suka, kita laso dan diturunin. Hmm, kayaknya bisa tuh. Oke, kita pakai ide ini. Sip. Kayaknya ideku bisa berhasil. Tinggal pakai seragam yang pas aja. Helm udah dipakai dan aku siap nangkep awan. Sampai jumpa. Dah, tapi aku harus ngapain? Aku yakin bisa nelorin ide yang layak kup pakai. Wow, kok gelap banget nih? Kosong lagi? Aku lapar. Oh, hei. Lihat, ada makanan nih. Aku suka sandwich waffle kecil. Oh, baunya enak banget. Hah, betul juga. Itu cuma hayalanku. Tapi ntar dulu. Aku tahu solusinya. Tuang sebagian adonan di beberapa mangkuk. Hmm, aku tahu rasanya pasti bakal enak. Tapi harus kuwarnai dong. Itu yang terpenting. Merah di mangkuk ini, lalu diaduk aja. Aku juga mau warna biru, kuning, dan ungu. Ini dia. Adonan udah berwarna dan siap ke tahap berikut. Sandok aja sebagian adonan ke cetakan waffle. Tapi jangan kebanyakan, soalnya aku mau waffle pelangi. Nah, warna lain juga harus ku masukin. Beres. Nah, yuk kita mulai masak waffle. Taraaa. Waffle pelangiku berhasil. Sekarang kita kasih krim kocok. Aku bikin awan kecil biar matching. Terus tambahin tamburan juga. Di piring banyak banget warna seru. Aku suka. Oke, kayaknya cukup. Aku selesai. Yeay. Wah, jujur aja. Kayaknya ini bikinanku yang paling bagus. Wah, berburu awanmu udah selesai. Gimana ceritanya? Hebat. Lihat awanku. Ntar dulu. Kemana perginya? Sedih. Wow, kamu bikin waffle pelangi sendiri. Mau dong. Sulit dipercaya kamu bikin ini tanpa aku. Enak lagi. Tunggu. Harusnya itu buat. Ya udah. Kamu makan aja. Hmm, kerja kalian bagus. Aku suka melukis. Rasanya tenang dan menakjubkan. Terus pakai warna pink terang ini. Cantik banget. Wah, ada pesentuh. Coba lihat. Wah, pesta pelangi. Astaga, keren. Oke, harus nyari pakaian yang pas nih. Ups, kuasnya. Oke, lemariku. Kamu punya baju apa untukku? Ah, payah. Nggak ada yang berwarna sama sekali. Yah, aku musti gimana sekarang? Aku harus kayak pelangi. Eh, bentar. Catku kan penuh warna. Pasti aku bisa bikin sesuatu pakai itu. Aku emang jenius. Sangatnya jadiin diriku pelangi. Aku butuh beberapa cat dan beberapa kuas. Pakai aja dua warna sekaligus. Nah, bubuhin warna ini ke mataku. Saatnya ganti warna dan ke bagian bawah. Bagus banget. Tapi ini pesta pelangi. Aku butuh warna lagi. Aku butuh kuas besar untuk bagian ini. Oke, warnanya udah ada di kuas ini. Siap dipakai. Ini dia. Ke bibirku. Oke, berikutnya maskara hijau. Seru ya? Harus dipastiin warnanya bener-bener nempel di bulu mataku. Aku tahu. Aku butuh warna alis. Orang aja deh. Alisnya bisa tetap dibentuk juga. Ada kemajuan nih. Ini dia. Dikit lagi. Beres. Dan bikin aja lagi. Astaga. Bintik-bintik biru ini gemes banget. Andai aku bisa selalu punya bintik biru ini. Oke. Akhirnya makeup pelangiku beres. Hah? Apa tuh? Lihat semua cahaya itu. Wah, pesta pelangi. Cusat lagi. Wah, makeupmu luar biasa. Kamu pake sendiri. Serunya pilihan pas untuk pesta pelangi. Ayo coba jawab sekali lagi. Kalian tahu jawaban pertanyaan ini? Aku ngeblank. Aku coba jawab ya. Silahkan. Lihat. Seriusan. Kayaknya bukan gini. Yang penting udah usaha. Aku tahu. Coba gini. Lihat spidol ini. Keluarin tintanya kayak gini. Lalu tiup pake mulut. Lihat tinta hijau yang keluar ini. Ambil masker rambut favoritmu dan tuang ketintanya. Jangan lupa diaduk dulu. Warna ini cakep banget, kan? Yuk coba. Yuk coba. Oke. Yang hijau oles di sini. Lalu bungkus pake kertas aluminium. Lalu yang ini warna ungu. Beres? Beres? Belum. Mesti ditunggu dulu. Oke. Kayaknya udah siap. Masa. Keren. Keren. Ya beneran berhasil. Warnanya cakep banget. Tara. Cakep gak tuh? Tunggu bentar. Wow. Aku kayak putri pelangi. Haa. Keren parah. Kita buka salon cat rambut yuk. Boleh. Alat lukisnya bagus. Aku kan pengen. Gimana makanya coba? Hmm. Kayaknya masih bisa dibenerin. Pake ini aja. Jangan sampai ketahuan Sarah. Segini cukup. Tempel ke kuas deh. Bisa buat ngelukis. Eh. Kayak pernah lihat. Iya. Gasing banget. Itu. Itu rambutku. Rambutku. Kamu ngapain? Siniin. Hah? Aku ambil banyak nih. Udah. Stop. Cuma ada satu solusi. Hukuman. Oke. Kita masuk tantangan. Ini dimana sih? Hai. Ini tantangan ngelukis. Cara mainnya pake roda. Satu. Dua. Tiga. Bulai. Oh. Bunga. Oke. Itu sih gampang. Masa ngegambar sih? Harus ngapain nih? Bentar deh. Kayaknya aku punya ide. Aku kan jenius. Taruh perhiasan di atas kertas. Terus warnain atasnya. Gak usah banyak-banyak. Yang penting warnanya beda. Oke. Kayaknya udah. Pake ujung kuas buat nyeret rantai ini di atas kertas. Warnanya jadi gini. Nyatu semua. Ini bunga versiku. Bagus kan? Wow. Boleh juga. Saatnya tajapan. Tajapan. Kesempatan nih. Aku harus tampil cantik setiap saat. Iya. Bener banget. Ini dia yang kucari. Sekarang aku bisa bikin bunga. Pakai kuas ini buat ngoles cat. Olesin lagi pake cat hijau. Kelihatan bagus. Tambahin sedikit detail. Dan beres. Estetik. Nih, kubalikin lagi. Kamu ngapain? Gak apa-apa. Oke, awas aja kalau ngerecokin aku. Mukaku udah glamor. Waktunya habis. Gimana bu? Kelihatan cerah kan? Punyaku lebih kalem. Luar biasa. Sangat menarik, Sarah. Pasti ibu suka kan? Enggak lah. Apanya yang lucu. Mukamu penuh cat. Kulit glowingku. Itu karya seni, Sarah. Jangan diumpetin. Bagus semua. Kalian berdua memang hebat. Kali ini kalian perlu ngelukis unicorn. Yes, aku suka unicorn. Yang kayak kuda kan? Aku gak jago gambar hewan. Psst. Yah, lihat nih bu. Segepok duit. Mau, tapi gambarin unicorn dulu. Sarah? Enggak, gambar sendiri. Ibu yang rugi. Aku bisa gagal nih. Gak usah lebay deh. Pakai trik ini aja. Taruh tangan di atas kertas dan bikin jiplakan. Gambar tengahnya. Ini cara gampang buat ngelukis unicorn. Selanjutnya, warnain. Unicorn tuh cocoknya diwarnai pink. Aw, unyu. Warnai tanduknya juga ya. Cepet banget. Udah beres. Wah, cantik banget. Ngapain senyum-senyum? Hmm, aku dapat ide nih. Jiplak dia ah. Tapi unicornku harus mewah. Ini bisa jadi tanduk. Seni itu mahal. Menurutmu gimana? Hah? Kamu ngejiplak punya aku ya? Enggak lah. Punyaku kan mewah. Yuhu, bu guru. Oh, coba lihat. Luar biasa. Kalian memang hebat. Aku seniman. Oke, kali ini kita seri. Ups. Ups, maaf semuanya. Mau gambar apa nih? Bintang. Mulai. Apaan nih? Alat lukis. Gak ah. Buat molly aja. Uh, apaan nih? Wow, hari ini aku dapet hoki. Tempel pola bintang di atas kertas dan lapisi pakai cat warna-warni. Lukis juga bagian atasnya buat nguatin efek. Terus angkat polanya perlahan. Wow, kayak pelangi. Mantap. Alah, cuma segitu doang. Aku mau nelpon. Halo? Ya, bantuin dong. Ehem. Ada apa nih? Ngelukis bintang. Pff, gampang. Itu sih kecil buat pro kayak aku. Lihat nih. Harusnya bikin gambar yang sulit aja. Tapi yaudahlah. Udah beres. Tepuk tangannya dong. Iyalah, aku kan berbakat. Oh, udah selesai. Ya ampun. Ya ampun. Mahakaryanan cantik. Kaulah inspirasiku. Hah, biasa aja. Sini biar ku lukis indahmu. Eh, kok jadi gini. Kaulah kecantikan hakiki. Ini buat kamu. Kamu romantis banget. Di sampingmu, aku jadi kreatif. Ayo. Balik dong lukisanku. Aw. Selanjutnya, gambar hati. Kalian perlu alat tambahan. Ini dia. Pulpennya banyak banget. Wow. Masa cuma gini? Seriusan? Terima aja. Oh, aku punya ide. Hasilnya pasti bagus. Gambar hati raksasa. Sejauh ini aman. Kasih hati mini di tengahnya. Sempurna. Payah banget. Eh, liat gambarku dong. Bagus. Aku juga perlu bikin gambar. Wah, iya. Bikin ini aja. Pakai pulpen dan pensil kayak gini. Nah, ini bagian serunya. Gambar garis lurus di tengah hati. Segini aja. Terus tambahin bayangan. Bikin arsiran tebal di sini untuk bikin bayangan. Sesuai rencana. Kalau udah, potong bagian atasnya. Bu, bu. Udah jadi. Maaf. Oke, coba ibu lihat. Uh, kreatif banget, Molly. Bagus. Sarah, gambarmu mana? Itu, bu. Oh, jadi kayak seni jalanan. Beda pendekatan, tapi bagus semua. Ibu suka. Ah, makasih. Oh, udah ditungguin. Puter rodanya ya. Seru banget nih. Oke, pelangi. Catnya harus banyak. Itu sih kecil. Cuma bikin kurupa, kan? Wah, ternyata sulit juga nih. Uh, malah acak-acakan. Kayaknya ini bisa dipake, deh. Aku punya ini, deh. Ambil kertas, lalu lipat begini. Abis itu, gambar wajah mini. Lanjut ke mata. Mulai kelihatan bagus. Aku makin kreatif. Hati-hati dong. Ups, hitung-hitung buat hiasan. Oke, lanjut warnain. Matanya belakangan aja. Pinknya cerah banget. Jadi pengen ganti cat kuku nih. Kalungnya kuning aja. Dan matanya pake hijau. Kucingnya kelihatan ceria. Senyumnya warna-warni tuh. Molly, liat nih. Huh. Lucu, kan? Tumpahan cat sara harus ku bersihin nih. Bikin jelek aja. Aha. Bisa aku pake nih. Keren. Pilih kanvas warna biru. Tambahin warna putih pake spons. Tuang cat orangnya dari atas. Dan lanjutin pake warna lain. Sip, selesai. Awas, kena mukaku. Bu Guru, liat dong. Oh, gambar apa Molly? Sangat unik dan penuh warna. Bagus. Huh. Wow. Lucu loh, sara. Kalian membanggakan. Ini buat kalian. Kita sama-sama keren. Sunny, liat. Wow, kamu berbakat banget. Aduh, sakit tau. Tunggu, jepitan rambutku. Rusak deh. Ini kan favoritku. Maaf banget ya. Kamu mau ngapain? Akan ku perbaiki jadi lebih bagus. Aku cuma butuh selotip nano. Taruh suntikan di tengah. Lalu bungkus dengan selotipnya. Rekatkan selotip di sekeliling suntikan. Pastikan merekat dengan kuat. Sekarang dipanaskan. Ini bagian serunya. Suntikan resinnya sampai jadi gelembung. Tampak bagus. Tapi masih ada yang harus dilakukan. Aku tambahkan kelopak bunga dan di sekeliling gelembungnya. Ini yang terakhir. Jadi, pita rambut cantik. Ini untukmu, Sunny. Hah? Apa ini? Wow, aku gak percaya. Cantik banget. Kamu baik, Alex. Oh, iya dong. Sekolah selalu bikin lapar. Aku butuh camilan enak. Apa? Es krim? Kamu tahu aturannya. Ah, kirain itu cuma humor ironis. Jangan lakukan itu, Sunny. Gak ada pilihan lain. Lihat tanda ini. Hmm, mungkin aku bisa membantu. Aku butuh selotip nano. Aku lipat aja. Lalu isikan resin biru. Tapi pastikan selotipnya merekat rapat. Nah, kayak gini. Aku akan hangatkan perlahan. Siap untuk digunakan. Ini dia resinnya. Aku ingin selotipnya menggembung. Wah, keren. Aku membuat kerucut waffle dari kartu. Tampak seperti es krim. Hmm, yuk tambah rasa lain. Hehehe, kenyal banget. Wah, gak mungkin. Itu untukku. Keren abis. Aku ingin meremasnya. Rasanya seru banget. Ini yang kubutuhkan. Makasih, Alex. Hmm, rasanya enak. Tapi udah habis. Buang aja ke tempat sampah. Cabut, ah. Harus segera ke kelas. Aku gak mau terlambat. Wah, tolong, tolong, tolong. Oh, tidak. Gantungan kunciku. Tidak. Kenapa? Kenapa ini terjadi sih? Mungkin dia gak apa-apa. Semoga bisa. Hehehe, apa itu? Duh, parah banget. Jadi gantungan kunciku hilang. Tunggu. Aku punya ide. Mungkin aku bisa pakai selotip ini. Perlu dicoba. Tapi aku harus buat yang lucu. Tambahkan stiker jantung hati. Lalu lipat selotipnya. Dan buat lingkaran. Tambahkan selotip kecil di bagian atas. Pastikan tetap menempel. Lalu tekan kedua tepi bawah jadi satu. Buat semacam kantung. Oke, aku butuh selotip lagi. Rekatkan di bagian atas. Lakukan yang sama di bagian bawah. Supaya aman. Aku senang dengan hasilnya. Tapi ada satu lagi yang harus dilakukan. Aku harus membuatnya jadi gantungan kunci. Kaitkan ini ke selotip. Sempurna. Ini jadi bagian kebanggaan di tasku. Lebih keren dari yang kubayangkan. Saatnya masuk ke kelas. Bagaimana kabar si dedek bayi ya? Yuk cari tahu jenis kelamin bayinya. Laki-laki atau perempuan ya? Mari kita cari tahu. Wuhu! Wah, seru! Wuhu! Menarik nih! Beneran seru abis. Tunggu, kok boneka? Pikachu? Senangnya? Tunggu, apa yang terjadi? Ah! Nggak mungkin. Kok gini sih? Hei, Ma. Ada makanan nggak nih? Hmm, menarik. Hei, Barbie. Apa kabar? Sebaiknya aku siap-siap. Buku catatan cek. Eh, mana pensilku ya? Hmm, tadi ada kok. Oh iya, Barbie selalu punya pensil cadangan. Hmm, jawabannya apa ya? Oh, aku tahu. Eh, Besti. Pinjem pensil dong. Punyaku hilang. Lagi. Tentu, nggak masalah. Ada satu lagi nih. Ini dia. Terima kasih. Kayaknya aku harus mulai ngerjain soal. Hmm, ini sih gampang. Eh, susah juga. Harusnya aku belajar lebih keras. Selanjutnya apa ya? Aha. Hah? Kok pensil ini mengecil? Atau mungkin aku jadi raksasa? Nggak bisa dipakai. Barbie, aku butuh pensil lagi. Oke, ambil yang ini. Tunggu deh. Kamu ngapain sih? Aku lagi berpikir. Ini membantuku biar konsentrasi. Nyam, nyam, nyam. Hmm, enak. Kamu kayak berang-berang. Hentikan. Siniin. Apaan sih? Jangan ngerusak pensilku dong. Terus aku nulis pakai apa. Jangan bikin aku ngerasa bersalah deh. Tunggu bentar. Aku tahu harus apa. Aku bisa modif pensil khusus buatmu. Pakai foam ini nih. Yuk mulai. Rekatkan kedua ujungnya untuk membentuk lingkaran. Kemudian kasih lem di sekelilingnya. Selanjutnya ambil lingkaran plastik kecil ini dan letakkan di atas ini. Kalau udah kering tinggal dibalik. Sekarang glitter warna kuning. Tamburkan di dalam lingkaran. Kemudian tutup dengan selembar plastik lagi. Saatnya untuk menjadi artistik. Gambar wajah di plastiknya. Lalu tampilkan foam berbentuk tabung di bagian bawah. Disinilah pensil akan ditancapkan. Hmm, ini mengingatkanku pada seseorang. Akhirnya jadi juga. Aku punya sesuatu untukmu. Kamu pasti suka. Kamu bikin khusus buatku. Wow, aku ngerasa spesial. Terima kasih. Cakep banget. Aku harus bikin sesuatu buat Barbie nih. Tapi apa? Harus sweet dan dari hati yang terdalam. Aha, sprinkle. Ini dia jawabannya. Semua orang kan suka sprinkle. Campur dengan permen karet. Oke, sekarang ke bagian selanjutnya. Bikin gelembung. Tuh, cantiknya. Oke. Tunggu aja. Aku butuh pensilmu. Sabar ya. Taraaa. Gimana menurutmu? Iya, aku tahu. Ini keren, kan? Ini buatmu, Barbie. OMG, aku suka banget. Beneran cute abis. Persis kayak aku. Oke, kembali ke pelajaran yang membosankan. Capek banget nih. Hai, Barbie. Kamu pasti gak percaya deh. Wow. Hei, hati-hati. Iu, apaan nih? Seriusan deh. Cici banget. Jadi aku lagi di loker waktu itu. Terus, Kevin. Tunggu, aku mau bersin. Aduh. Nyebelin banget sih. Meh, gak bakalan ada yang nyadar. Biasanya sih lebih buruk. Jadi, aku kan ketawa karena leluconnya. Dia malah deketin aku. Aku gak paham nih. Lagi? Oke, tapi cepetan ya. Jangan sampai ada yang lihat. Cepetan. Ayo. Apa? Seriusan nih? Kamu ngapain sih? Ini rumah-rumah keripik ya? Oh, maaf. Kenapa? Kamu mau? Enggak. Oh, yaudah. Temenku kok gini amat sih? Aku akan menghibur diri dengan sebatang coklat ini. Oh, aku bikin kamu kesel lagi ya. Maafin aku. Tunggu. Coklatnya tampak lezat deh. Dan coklatnya ngasih aku ide. Gak akan lama kok. Pertama, ambil lem. Oles lemnya di atas buku catatan ini. Kemudian tekan selembar karton ke atasnya. Rapihin supaya tidak ada kerutan. Lakukan hal yang sama di sisi ini. Pastiin merekat sempurna. Potong karton jadi bentuk persegi kecil. Buat lipatan kayak gini. Ubah menjadi sebuah kotak. Oleskan sedikit lem pada setiap sisinya. Kemudian masukkan karton lainnya. Tekan bagian ini ya. Semoga udah merekat sempurna. Bikin lebih banyak kotak lagi. Pasang di bagian atas kayak gini. Kemudian tempel karton biru di bagian bawah. Tambahkan wajah kecil yang lucu. Terus kerutkan selembar aluminium foil. Bentuk menjadi sebuah persegi panjang. Lalu kasih lem deh. Segini cukup lah. Tempelkan ke buku catatannya. Udah kelar nih. Kayak sebatang coklat ya. Jadi lapar nih. Hei, lihat deh. Maafin ya udah ngerusak bukumu. Ini untukku. Cantiknya. Kamu tahu banget kelaraku. Hmm, aku harus kasih sesuatu juga nih. Kayaknya aku tahu deh. Ambil foam kuning ini. Potong karton berbentuk dua buah telinga. Sekarang tinggal diciplak deh. Setelah selesai, yuk dipotong. Berikutnya, ambil sehelai kain flanel kuning. Taruh buku catatan di atasnya. Kasih lem pada tepi atas, kanan, dan kiri. Lalu tempelkan telinga tadi. Selanjutnya, buka bukunya dan oleskan lem ke kolfer bagian dalam. Lipat kain flanel dan tempel deh. Gunakan dua lingkaran kain flanel pink buat pipinya. Kemudian gambar bagian wajah lainnya. Tambahkan hidung dan matanya. Dan senyum lebar yang bahagia. Psst, lihat nih. Ini buat kamu. Kayak lagi ngaca deh. Wow, lembut dan halus. Keren banget. Buku ini bikin aku lapar deh. Jadi pengen makan. Wow, lukisan ini hampir jadi. Hmm, tumben gak berisik. Beneran sepi. Ah, itu toh alasannya. Pikachu lagi sembunyi. Hei, aku tahu kamu ada di sana. Keluar, ada tugas yang harus diselesaikan. Hei, apa yang terjadi? Aku kan mau tidur. Kadang Barbie nyebelin deh. Jangan diam aja dong. Oh, jadi gitu nih. Maaf ya, aku terpaksa nih. Eh, aku lagi ngantuk tau. Hei, kamu lagi apa? Oh, aku lupa ada kelas seni. Aku bakal bikin mahakar ya. Tapi aku butuh inspirasi. Tuh, gak ada ide nih. Mungkin harus balik tidur kali ya. Tunggu, aku tahu. Ini bakalan keren sih. Mulai dengan melipat selembar kertas. Aku mau menggambar pokeball. Gambar setengah lingkaran persis kayak gini. Kemudian yang lebih kecil di bagian tengahnya. Lakukan hal yang sama di bagian bawah. Sekarang buka lipatannya. Lanjut bikin gambar kayak gini. Aku mau menggambar diriku sendiri. Gambar tangan dan telinga. Kemudian bagian wajah lainnya. Selanjutnya tinggal diwarnain. Jelas pakai warna kuning dong. Jangan sampai keluar garis. Gunakan warna merah untuk bagian pipinya. Dan warna merah muda untuk lidahnya. Sekarang warnai pokeball-nya. Warnai yang bagian atas aja. Tinggalkan bentuk oval kecil sebagai pantulan cahaya. Oke, udah nih. Sekarang lipat kertasnya kembali. Aku bisa main ini seharian. Gak sabar mau nunjukin ke Barbie. Barbie, kamu harus lihat nih. Wow, brilian. Aku terkesan deh. Tunggu. Apa itu? Kamu lihat juga kan? Ada coretan pensil tuh. Apa? Oh tidak. Kok bisa sih? Maha karyaku yang indah. Hancur berantakan. Jangan nangis. Semua akan baik-baik aja. Aku benerin ya. Tapi aku butuh bantuan. Siapa yang harus kupilih? Kamu aja deh. Gitu doang. Cuma berjalan di atas gambarnya. Berhasil. Sepatu ini emang bergaya dan praktis. Wow, terlihat seperti baru. Kok bisa sih? Aku kasih tahu rahasia ya. Sepatu bonekaku gak selalu glamor kok. Lepaskan dulu. Harus dimodifikasi dikit nih. Aku punya dua penghapus pensil yang berbentuk seperti sol sepatu. Oleskan lem deh. Kemudian sebelum lemnya mengeras, tempel sepatunya. Sesederhana itu, sepatunya jadi cakep kan? Ayo, pake dong. Keren banget. Kamu terlihat cantik deh. Aku jadi iri. Andai aku punya sepatu seperti itu. Lain kali pergi shopping bareng yuk. Nah, melangkah juga jadi pede kan? Gimana? Wow, aku beneran takjub. Untung ada kamu. Gambar ini kupajang ah. Oh tidak, aku terlambat. Sulit dipercaya aku kesiangan lagi. Tunggu, kok cuma ada satu? Oh, jadi itu sebabnya. Semalam aku kasihkan berkarya. Jadi sedikit berantakan deh. Aduh, aku udah telat nih. Hmm, kok bisa ada ini di sini? Aku harus berangkat. Pikachu selalu wajah terlambat. Aku di sini, aku di sini. Ini hal terkeren yang pernah ada. Hei, lihat ini. Aku ngegambar unicorn di pensil ini. Terus aku jadi happy banget. Wow, aku belum pernah lihat yang kayak gitu. Kamu beneran kreatif. Berantakan banget sih. Aku berharap bisa serapih kamu. Tapi mau gimana lagi? Atau mungkin bisa ku beresin? Aku jadi dapat ide. Bentar, kupikirin dulu. Ya, patut dicoba. Potong foldernya jadi kayak gini. Kasih garis buat panduannya. Kemudian gunakan penggaris untuk melipatnya. Biar lurus. Tinggal ikutin garisnya aja kok. Semuanya jadi jauh lebih mudah. Ini adalah lipatan terakhir. Sekarang yuk mulai dirakit. Lipat semua bagian jadi satu. Bagian ini akan menahan semuanya. Agak polos ya. Jadi yuk dihias. Mulai dengan matanya. Lalu gambar lingkaran untuk pipinya. Hampir selesai. Wow, hasilnya oke banget. Aku emang berbakat. Tempat pensil yang ideal. Kamu bikin sendiri. Semua alat tulisku jadi rapi tersimpan. Semua yang kubutuhkan ada di sini. Kenapa gak kepikiran dari dulu sih? Hmm, aku butuh sepidol lain. Untung aku tahu ada di mana. Oke. Ya, Pak Clarkman keterlaluan. Aha, ujian. Yup, aku tahu. Karena aku udah siap. Psst, Kate. Lihat yang kubawa. Wow. Jake, kamu beneran alihnya deh. Pastinya. Geometri bahasa Inggris aman. Jadi ini alasanmu pakai mantel konyol ini. Ups. Topi dan mantel ini udah jadi punya bapak. Tidak. Masa depan nilaiku. Kamu pikir itu bakal berhasil? Yang bener aja. Jake. Hey, Jake. Tenang. Aku bisa atasi. Untung aku punya sepatu lucu ini. Keluarkan alasnya. Dan aku butuh pulpen. Aku bisa tulis apapun di sini. Persamaan lengkap pun muat. Siapa yang perlu belajar kalau punya sepatu dan pulpen? Terus aku masukin lagi alasnya. Diem-diem ya persamaan sampai nanti. Gak bakal ada yang tahu. Tenang, Jake. Aku punya sepatu andalanku. Kenapa ngasih aku sepatu kotor? Ini gak bakal bikin aku lulus ujian geometri. Bukan sepatunya, tapi yang ada di dalamnya. Persamaan luntur yang hebat ini. Eh, luntur? Kemana persamaanku? Oh, tintanya kehapus. Persamaannya ada di kakiku sekarang. Masa depan studiku juga. Jangan ribut. Kerjakan ujianmu. Sia-sia aku ngabisin waktu nulis persamaan itu. Datang pagi emang keputusan tepat. Belum ada orang nih saatnya beraksi. Kertas contekanku udah siap. Lihat HP dulu ah buat jawabannya. Aduh, mau nyontek aja aku salah. Tenang, ada penghapus. Yah, kertas contekanku. Gimana cara nyatuinnya lagi nih? Oh, mungkin bisa. Selotip. Masalah beres pake ini. Tunggu. Selotip bisa beresin apa aja? Pertama, potong kertas selebar selotip. Sekarang, tulis rumusnya. Oh, aljabar emang susah banget. Sekarang, waktunya double tape. Tarik yang panjang, tapi jangan sampai robek. Sekarang, tempelkan kertas ke atasnya. Pas banget. Lalu, gulung lagi ke tempatnya. Selesai dan siap. Gak bakal ketahuan. Double tape, kamu bakal bantu aku dapet ah. Lihat rumus cakep itu. Wow, Kate. Kamu dateng pagi. Lihat nih, Jake. Semua jawabannya udah siap. Oh, itu hal tercerdas yang kamu buat, Kate. Waktunya kalian gagal lagi di ujian aljabar. Baiklah, double tape. Bantu aku. Aku udah siap ikut ujian, Pak. Oke, ini soal ujianmu, Kate. Makasih, Pak. Baik, mulai kerjakan. Waktunya ngatur double tape di tempatnya. Halo, jawaban nomor satu. Jawaban nomor dua dan tiga juga. Oke, satu pertanyaan lagi. Ayo nomor empat. Tunggu. Soal nomor empat apa nih? Oke, cek double tapenya aja. Apa di sini? Di sini? Di sini? Seharusnya di sini. Kate, kamu kayak mumi. Bagus, Kate. Sekarang keluar. Baik, Pak. Ngapain sih, Kate? Hei! 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 Yuk kita ubah casing ponsel membosankan ini jadi lebih seru. Aku cuma butuh pena 3D-ku. Mulai dengan menggambar di sekeliling lensa kamera, kemudian di sepanjang tepi casing. Aku suka warna ini. Warnanya cerah banget. Lalu, teruskan di sepanjang sisi casing. Bagian ini mudah terlewatkan. Kalau udah, gambar garis diagonal melintasi casing. Seperti ini. Lakukan hal yang sama ke arah yang berlawanan. Tampak bagus. Sekarang ponselnya bisa dibalik. Oh, lihat deh wajah senyum itu. Aku perlu gambar si blue ini. Jiplak di sekelilingnya dengan pena 3D. Lebih mudah daripada menggambar bebas. Lalu, isi bagian tengahnya. Pastikan nggak kena bagian matanya. Matanya diisi dengan plastik warna putih. Dan dibuat garis diagonal begini. Sekarang gambar tanda X untuk matanya. Setelah mata selesai, saatnya untuk mahkotanya. Aku beri warna kuning tentunya. Mestinya aku jadi seniman aja ya. Sekarang, angkat dari layar ponsel. Balikan ponselnya kembali. Dan tempelkan blue ke casingnya. Jadi beda banget. Nah, ini baru namanya casing ponsel. Sempurna. Tacep lipstick deh. Hmm, di mana ya? Ah, lumayan. Ah, itu dia yang kucari. Trims Annie. Eh, kamu ngapain sih? Jangan, jangan. Aku suka warna ini. Itu punya aku. Ingat ya. Wow, sensi amat sih dia. Bukan punya kamu. Udah dong apa? Aku serius. Ini mulai nyebelin sih. Stop dong. Lihat aja. Uh, cantik banget. Aku juga bisa kayak gitu. Lihat sendiri kan? Keren. Lebih keren ini dong. Lebih cocok di aku daripada kamu. Kamu kelihatan kayak badut. Badut jelek banget. Stop. Aku gak mau terusin ini. Hah, ini punyaku. Semua punyaku. Bolehlah usahamu, Annie. Oh-oh. Mungkin ini bukan lipstickku. Duh, jadi gak enak. Aku harus minta maaf ke Annie. Tunggu. Aku punya ide. Aku butuh penat ridiku. Buat lingkaran di sekeliling tabung lipstick. Terus aja melakukan ini. Lalu buat berlapis-lapis. Seperti ini. Buat lingkaran juga ke bagian belakang tabung. Setelah sampai di bagian akhir, isi bagian bawah tabung. Tabungnya harus tertutup semua. Sempurna. Aku juga pakai penat ridi untuk bikin huruf. Ah, tempelkan ke tabungnya. Begitu aja. Dan selesai. Oh, Annie datang. Eh, Annie. Ini untukmu. Hah? Apa itu? Itu lipstickku ya? Wah, keren banget. Makasih, Ava. Maafin aku. Lihat yang kutemukan. Ya ampun. Sama dengan punya aku. Wow. Oh my God. Oops. Oh. Oh. Yay. Uh oh. Oh. Ay. meh, ayy uh 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 wow 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 gak bisa berhenti mandangin kalung ini indahnya aku beruntung banget, sangat indah wow au sakit oh tidak, kalungku rusak lihat deh, oh lihat itu mungkin aku bisa betulin halo, ada orang gak disini lihat saja kualitas lastitik itu hei, halo permisi hah, ada perlu apa hai Annie masuklah oh iya, beneran apa kabar kalungku putus yah, beneran rusak tapi aku bisa memperbaikinya coba aku lihat kondisinya dulu eh, ini udah gak bisa diperbaiki lagi udah jadi sampah tapi aku suka banget shh, gak apa-apa akan kubuatkan yang lebih baik lagi lihat ini kamu baik-baik aja kan kayaknya ini bukan gayaku deh aku belum selesai enggak, aku gak suka ini berlebihan wow, kamu beneran cerewet soal aksesoris aku kehabisan ide pasti ada yang bisa kita lakukan tunggu sebentar, aku tahu harus apa yang kubutuhkan hanya popit ini aku isi selnya dengan plastik dari pena 3D aku isi terus sampai ke barisan bawah lalu aku taruh kalung di sepanjang barisan dan tutupi dengan plastik lagi pastikan kalungnya tertutup seluruhnya lalu tunggu sampai mengeras udah bisa dilepas dari popit cobain deh gimana kelihatannya? aku lihat dulu wow, tampak seperti bunga aku gak percaya kamu bikin ini apa, ini keren banget makasih ya hei, itu kerjaanku what? yes eh? eh? wow hey oops hmm harusnya aku di bioskop nih minimal bisa makan snek lah makan dulu atau kayaknya enggak kamu tahu aturannya Matthew? dilarang bahagia paham nah, sampai mana tadi? aku masih bisa minum harus tetap terhidrasi nih hello minum juga dilarang aku benci tempat ini aku benci tempat ini bakal kelaperan nih harian berat aturan payah tapi mulutku masih bisa ngomong apa kabar bro? ehem entar ntar ku telepon lagi astaga gak ada yang tersisa anak-anak ini gak pernah belajar dilarang makan nelpon semua dilarang ah bu guru pasti bercanda cuma boleh duduk doang nih tempat jahat macam apa ini? gak bener nih aku jadi ngantuk hmmm apa? sekarang kamu tidur? ada apaan? dilarang tidur tentu kok bisa kena gini? ah aku ngerti pura-pura melek aja kamu lihat kan? selamat tidur bu guru aku pergi dulu ke alam mimpi ngeliatin apa dia? asal gak tidur aja ujian ini susah banget sih benda ini juga gak guna kena kecuali dua kalkulator dikurangi satu kalkulator ah ini pasti berhasil rasain tuh yep jawabannya satu ya kan? masalah terata sih aku Einstein masa kini Einstein ya? pikirkan hal itu di kelas hukuman tidak aku harus keluar dari sini aku benci hukuman hari baru tugas hukuman baru yang sia-sia aku bosan Zoe pergi yuk ayo kirain ini gak bakal selesai akhirnya beres ah bagus ini tumpukan kedua apa? ada lagi duluan ya jangan pergi ini hari terburuk yang pernah ada huh? begitu baru bener eh tintanya habis soalnya banyak yang harus ditulis ambil yang lain deh kok ada ini disini? ada pulpen gak sih? ini kayaknya gak guna nyemil dulu kali ya apa lagi yang kupunya? pengikat kabel? pasti bakal berhasil kayaknya aku bakal terbebas dari sini halo bu guru kalau aku harus disini ibu juga semoga berhasil ninggalin kursi ini ball point nah biarin keseruan terjadi oke aku selesai udah kelar masih ada lagi buat kamu hah wah kursinya kenapa nih? aku terjebak biar ibu kasih pelajaran nanti terserah dah kamu kembali eh aku gak betah duduk terus bu guru gak merhatiin tuh ibu tau loh jangan main-main ya mata bu guru tajem amat amatiran kasihan shhh shhh Gabby kok gak jawab kemana di? astaga aku ditinggal nih tunggu aku lebih butuh ini dari kamu saatnya minjemin tangan nah sekarang bisa baca dengan tenang jawabannya jadi jelas banget zoi hah hampir selesai oke lah bu guru terkecoh beneran gak